Seseorang Naik dan Menarik Kekuatan Kesengsaraan Surgawi Siapa yang naik dan menarik aura kesengsaraan surgawi? Mungkinkah elit Dao Void yang menerobos ke Dao Sein? West Mystic Mountain awalnya memiliki 9 Dao Sains. Jika elit Dao Sein lainnya ditambahkan, akan ada 10 Dao Sains. Kekuatan keseluruhan Western Mystic Divine Realm pasti akan meningkat pesat. Semua orang terkejut. Naik ke Dao Sein bukanlah masalah kecil. Di dunia manusia, begitu seseorang naik ke Dao Sein, alam ilahi tempat mereka berada akan mengundang para elit dan mengadakan upacara akbar untuk merayakannya. Para elit di istana berjalan keluar satu demi satu dan melihat ke arah kesengsaraan surgawi. Sayangnya, mereka hanya bisa melihat area di tepi selatan Western Mystic Mountain. Awan kesengsaraan bergulung di langit, tetapi terhalang oleh aura dewa yang kuat. Mereka tidak dapat melihat gunung yang mana. Aneh, melihat aura kesengsaraan surgawi, sepertinya bukan seorang kultifator Dao Void yang naik ke Dao Sein. Sebaliknya, ini seperti kesengsaraan besar Dao Void. Kultifator Dao Mendalam macam apa yang akan memadatkan awan kesengsaraan seluas 300 ribu mil untuk menciptakan kesengsaraan besar Dao Void? Jika orang ini benar-benar seorang kultifator Dao Mendalam, dia pasti seorang lompatan katak yang sangat kuat. Begitu dia naik ke Dao Void, saya khawatir dia dapat menyaingi alam Dao Void tengah, atau bahkan alam Dao Void atas. Tidak kusangka bahwa Mysticus Barat sebenarnya memiliki seorang kultifator Dao Mendalam yang begitu kuat. Dia pasti akan menjadi orang suci Dao tertinggi lainnya di masa depan. Semua orang kaget dan berdiskusi. Bahkan orang-orang humistik tengah yang sangat arogan, anak Dao Alam Mendalam Dao, Hu Chong, juga mengungkapkan ekspresi terkejut dan cemburu pada saat ini. Chen Tianxing melihat ke arah munculnya awan kesusahan, matanya penuh rasa tidak percaya. Itu karena arah munculnya kesengsaraan surgawi tepat di tempat Strain Sealands Peak berada. Ketika Sufang mengikuti ujian di gerbang pembukaan Mendalam, dia baru saja naik ke alam Mendalam Dao atas belum lama ini. Tanpa akumulasi beberapa ratus ribu tahun, mustahil untuk menerobos ke alam Dao Void. Orang yang melampaui kesengsaraan sekarang jelas bukan dia. Hati Chen Tianxing menjadi tenang setelah analisisnya. Sebenarnya tebakan Chen Tianxing benar. Orang yang melampaui kesengsaraan sekarang bukanlah orang lain, melainkan Sufang. Mengumpulkan dan berkultifasi di Strain Sealands Peak selama beberapa puluh ribu tahun, dia memiliki pil obat tingkat king, dan juga memperoleh sejumlah besar energi primordial dari kepompong di dalam Strain Sealands Peak. Selain itu, Sufang telah mengembangkan sutra janji Jiuksuan ke tingkat kelima, yang cukup baginya untuk mencapai alam budidaya. Awalnya, dibutuhkan ratusan ribu tahun, atau bahkan lebih lama, untuk menerobos ke alam Dao Void. Tapi sekarang, itu adalah hal yang biasa. Sufang awalnya tidak ingin menjalani kesengsaraan di Strain Sealands Peak. Itu akan menimbulkan keributan dan menarik terlalu banyak perhatian. Namun, meninggalkan Western Black Mountain dan memasuki primal chaos bukanlah tugas yang mudah. Selain itu, tempat itu juga tidak aman. Oleh karena itu, Sufang secara khusus mengundang magang seniornya, saudara Yin Potian untuk melindunginya dan menggunakan aura ilahi untuk menutupi Strain Sealands Peak dan sekitarnya. Segera setelah aura kesengsaraan Sufang dilepaskan, aura terobosan yang menakutkan melonjak ke dunia dan menghilang tanpa jejak. Setelah itu, awan kesusahan muncul, menyatu menjadi hamparan awan gelap yang luas yang menyelimuti langit di atas Strain Sealands Peak. Awan kesengsaraan sungguh mencengangkan. Itu sebenarnya mencakup area seluas lebih dari 300 ribu mil. Awan kesengsaraan yang begitu menakjubkan sebanding dengan kesengsaraan surgawi Dao Sein dari ahli alam Dao Void. Kesengsaraan besar di alam Dao Void memiliki total sembilan bencana. Itu 10 kali lebih kuat dari kesengsaraan besar di alam mendalam Dao. Namun, dibandingkan dengan basis kultifasi Sufang, tingkat bahayanya jauh lebih menakutkan dibandingkan kesengsaraan besar di alam mendalam Dao. Penggarap alam Dao Void akan melangkah lebih jauh dalam pencarian mereka akan arti sebenarnya dari Dao Besar. Mereka tidak lagi memiliki perasaan misterius yang sama terhadap Dao Surgawi yang halus seperti para penggarap alam mendalam Dao. Sebaliknya, mereka akan melepaskan diri sepenuhnya dari belenggu pendahulunya. Mereka akan melihat segala sesuatu sebagai kekosongan dan kemudian memahami arti sebenarnya di dalam kekosongan tersebut. Jika mereka bisa melihat menembus kehampaan dan mendapatkan arti sebenarnya dari Dao Besar dari kehampaan, mereka akan mampu menjadi orang suci dalam satu langkah. Itu akan menjadi alam Dao Sein. Para penggarap alam Dao Void dapat sepenuhnya meninggalkan dunia mendalam tempat ras manusia tinggal dan bertahan hidup dalam kekacauan primal. Selain itu, mereka dapat memperoleh Dao Besar mereka sendiri di primal keos di mana segala sesuatunya kosong dan menampilkan kemampuan ilahi mereka yang tiada taraf. Adik kecilku ini luar biasa, sangat luar biasa. Tidak heran guru sangat menghargainya dan menjadi jenius nomor satu di umat manusia. Dibandingkan dengan dia, Chen Tianxing masih terlalu jauh. Setelah melewati kesengsaraan ini, dia tidak lagi menjadi seorang jenius, tetapi seorang ahli sejati yang kuat. Aku khawatir tidak akan lama lagi dia akan menyusulku, seorang Dao Sein. Yin Po Tian menyaksikan Su Fang melewati kesengsaraan dari jauh. Melihat awan kesusahan telah terbentuk, dia juga sangat terkejut. Pada saat ini, astaga! Gelombang pertama kesengsaraan surgawi turun dengan suara keras. Su Fang merasakannya dan segera menemukan bahwa di dalam aura kesengsaraan surgawi, terdapat ki asal yang sangat dalam. Itu sebenarnya mengandung jejak energi primordial. Kesengsaraan surgawi tampaknya tidak terlalu kuat. Namun, dengan tambahan energi primordial, kekuatan kesengsaraan surgawi pasti akan meroket lebih dari sepuluh kali lipat. Namun, meskipun budidaya Su Fang hanya berada di tingkat atas tahap mendalam Dao, dia telah mencapai puncak alam Dao Void sejak lama. Selain itu, dia bukanlah seorang kultifator alam Dao Void biasa, tetapi seorang tingkat atas. Bahkan jika kesengsaraan surgawi sepuluh kali lebih kuat dari bencana alam Dao Void biasa, itu hanya akan menembus langit di tahap tengah alam Dao Void. Mengapa Su Fang takut pada apapun? Suara mendesing. Aura kesengsaraan surgawi pertama menyapu dalam sekejap dan berubah menjadi angin kesengsaraan, api kesengsaraan, dan petir kesengsaraan yang mengejutkan. Dengan kekuatan yang menghancurkan bumi, ia menabrak Su Fang. Istirahatlah untukku. Semburan keinginan meledak. Mana? Sajak Daois, dan kemauan dengan cepat terkondensasi menjadi roda sembilan matahari yang meluncur dan memblokir angin kesengsaraan, api kesengsaraan, dan petir kesengsaraan yang turun, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Kesengsaraan surgawi yang mengandung energi primordial memang mengejutkan. Roda surgawi sepuluh ribu bentuk Su Fang saat ini sudah cukup untuk menekan seorang ahli di tahap tengah alam Dao Void. Akibat dari tabrakan antara roda surgawi sembilan matahari dan kesengsaraan surgawi adalah kedua belah pihak terluka dan hancur pada saat yang bersamaan. Kesengsaraan surgawi kedua terjadi tepat setelahnya. Itu menjadi lebih ganas dan mendominasi. Tapi itu tetap tidak bisa mengancam Su Fang. Menggunakan keinginannya untuk memadatkan roda surgawi, dia melepaskan roda surgawi Yin Yang dan roda surgawi langit dan bumi. Dia dengan mudah menghancurkan kesengsaraan surgawi kedua dan mengirimkannya terbang ke segala arah. Ketika Yin Potian melihat kekuatan kesengsaraan surgawi, dia masih mengkhawatirkan Su Fang. Pada saat ini, ketika dia melihat Su Fang dengan santai menghancurkan dua kesengsaraan surgawi berturut-turut, dia sekali lagi terkejut dan menghela nafas. Saat kesengsaraan surgawi ketiga masih terjadi, Yin Potian tiba-tiba melihat ke arah langit dengan kaget. Tatapannya melewati batas terluar dunia Sisuan dan melihat kehampaan yang kacau di dalam domain tanpa akhir. Tidak hanya Yin Potian, dari Gunung Sisuan, ada banyak kekuatan persepsi yang setara dengan Yin Potian, atau bahkan lebih kuat dari Yin Potian. Mereka juga melihat ke arah kedalaman domain tanpa akhir. Sesaat kemudian, suara mendesing gelombang. Suara seperti banjir, seolah-olah berasal dari dao surgawi yang halus, tiba-tiba datang dari kekacauan di luar batas ke Gunung Sisuan. Setiap kultifator dapat mendengarnya dengan jelas. Namun yang tidak dapat dilihat oleh sebagian besar kultifator adalah bahwa di domain tanpa akhir yang jauh dari Gunung Sisuan, kehampaan yang tenang dan gelap tiba-tiba menjadi kacau. Riak-beriak dan misteri melonjak dengan liar, menyebar ke segala arah seolah-olah ada sesuatu yang meletus dari dalam. Gelombang kekacauan surgawi akan meletus. Yin Potian memandang Su Fang yang sedang menjalani kesengsaraan surgawi dan mengangkat alisnya. Bagaimana bisa begitu sialnya gelombang kekacauan surgawi meletus ketika Su Fang sedang menjalani kesengsaraan surgawi? Dari kemunculan gelombang kekacauan surgawi hingga letusan sesungguhnya, hanya 300 tahun yang telah berlalu. Dan setelah Su Fang menjalani kesengsaraan surgawi, dia membutuhkan waktu lama untuk menstabilkan wilayahnya. Bahkan jika dia memiliki suan bau waktu, akan sangat sulit baginya untuk mencapai keadaan normal alam Dao Void yang lebih rendah dalam waktu singkat. Yin Potian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sepertinya Su Fang akan merindukan gelombang kekacauan surgawi ini. Sayang sekali, tapi ini juga bagus. Jika dia pamer lagi di gelombang kekacauan surgawi ini, dia mungkin akan menarik kecemburuan banyak orang. Menyusul munculnya gelombang kekacauan surgawi, seluruh gunung sisuan mulai mendidih. Para ahli Dao Mendalam dan Dao Void yang sudah lama tidak sabar mulai bersiap untuk pergi ke gelombang kekacauan surgawi. Tidak ada lagi yang memperhatikan kesengsaraan surgawi Su Fang. Di bawah kekuatan besar Su Fang, kesengsaraan surgawi hancur berkeping-keping. Pada akhirnya, kesengsaraan surgawi ke-9 datang dengan agresif, seolah ingin menelan Su Fang dan seluruh Strain Silence Peak, sepenuhnya menghapus keberadaan Su Fang dan Strain Silence Peak. Su Fang menggunakan segel 10 arah Tuanku, menghancurkan angin kesengsaraan surgawi, api kesengsaraan surgawi, dan petir kesengsaraan surgawi yang datang melonjak. Dengan lenyapnya kesengsaraan surgawi ke-9, itu berarti kesengsaraan surgawi Su Fang telah berakhir saat ini, dan apa yang akan disambut baik adalah kemajuannya. Suara mendesing. Seberkas cahaya keberuntungan turun dari awan kesengsaraan, menyapu berbagai aura bencana tadi. Segera setelah Su Fang menyerap kekuatan baptisan ke dalam tubuhnya, tubuhnya mulai terbakar dengan api kesengsaraan surgawi. Kekuatan kemajuan melonjak dan menyapu tubuhnya secara sembarangan. Tubuh fisik Su Fang, istana Dao, dan tubuh Dharma semuanya mulai hancur, dan dengan cepat dibangun kembali dan diubah di tengah kehancuran. Setelah menahan rasa sakit yang luar biasa ini selama hampir sebulan, kekuatan tumbukan di tubuhnya akhirnya perlahan-lahan menjadi tenang. Ini juga menunjukkan bahwa Su Fang telah melewati batas Dao mendalam saat ini, dan menjadi ahli Dao Void. Kemajuan ini benar-benar terlalu tepat waktu. Untuk bisa maju ke alam Dao Void sebelum kesengsaraan surgawi umat manusia turun, itu semua berkat pil obat tingkat raja milik Saint Sovereign Si Yesu, dan energi primordial yang diberikan kepompong itu kepadaku. Hati Su Fang dipenuhi dengan kegembiraan. Rasa urgensi yang sebelumnya terpendam di dalam hatinya akhirnya bisa sedikit rileks. Melihat perubahan pada tubuhnya lagi. Tubuh fisiknya, istana Dao, dan tubuh Dharma semuanya sepuluh kali lebih mendalam daripada alam mendalam Dao. Bahkan energi primordial di bagian terdalam istana Jiuksuan Dao sepuluh kali lebih banyak dari sebelumnya. Dao Heart dan Dao Bodinya telah mengalami transformasi besar. Saya rasa dengan kekuatan saya saat ini, tidak sulit untuk mengalahkan ahli di puncak alam Dao Void atas, dan saya bahkan dapat bersaing dengan Dao Sein biasa. Namun, sangat sulit untuk menang. Bagaimanapun, Dao Sein dan Dao Void adalah dua alam yang sangat berbeda. Berapa banyak ahli Dao Sein yang ada di seluruh ras manusia? Itu semua adalah monster tua yang telah berkultivasi selama era yang tak terhitung jumlahnya. Kultivasi, kekuatan ilahi, Suan Bao, Su Fang tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Meskipun Su Fang adalah seorang lompatan katak yang kuat, mustahil baginya untuk melewati kesenjangan besar antara Dao Void dan Dao Sein. Mampu memiliki kualifikasi untuk menghadapi Dao Sein sudah cukup menantang. Tidak peduli apa, kekuatanku saat ini telah memasuki jajaran ahli top. 3052 Adik kecil, selamat. Yin Po Tian berteleportasi dan menatap Su Fang, sedikit keterkejutan muncul di matanya yang dalam. Meskipun aura Su Fang sangat kosong saat ini, perasaan yang dia berikan pada Yin Po Tian tidak seperti menghadapi kultivator Void Dao yang baru naik, tetapi Dao Sein yang tak tertandingi di level yang sama dengannya. Terima kasih, kakak senior, karena telah melindungiku. Su Fang menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih kepada Yin Po Tian dengan tulus. Kita bersaudara, tidak perlu berterima kasih padaku. Minumlah pil obat ini dan pulihkan kekuatannya dengan cepat. Akan lebih baik jika Anda bisa tiba tepat waktu sebelum gelombang kekacauan meletus, tapi jangan memaksakan diri jika Anda tidak bisa. Sambil berpikir, Yin Po Tian mengeluarkan cincin penyimpanan dan terbang menuju Su Fang. Su Fang menangkap cincin penyimpanan dan merasakan ruang di dalam cincin penyimpanan, dan langsung terkejut. Sebenarnya ada 10.000 pil obat tingkat tertinggi dan 1.000 pil obat tingkat tertinggi di cincin penyimpanan. Ada juga 5 pil obat, dan itu sebenarnya adalah pil obat kelas raja. Dengan begitu banyak pil obat berkualitas tinggi, dengan identitas dan kekuatan Yin Po Tian, itu pasti merupakan kekayaan yang sangat besar. Kemurahan hati Yin Po Tian yang mengejutkan-mengejutkan Su Fang Da. Su Fang buru-buru menolak. Kakak senior, ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Itu hanya pil obat kecil, anggap saja itu sebagai tanda kecil dari kakak senior, terimalah. Gelombang kekacauan telah muncul, penguasa mungkin akan segera memanggil para petinggi untuk mengadakan pertemuan, jadi aku tidak akan tinggal di sini. Di sini. Yin Po Tian tidak mengizinkan Su Fang menolak. Setelah mengatakan itu, sosoknya lolos ke dalam kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Su Fang juga memahami bahwa Yin Po Tian juga melihat potensinya, jadi dia mengeluarkan begitu banyak pil obat sekaligus untuk lebih dekat dengannya. Kenyataannya adalah seperti ini. Jika kekuatan Anda tidak cukup, tidak peduli seberapa dekat Anda, Anda tidak akan dihargai oleh orang lain. Ketika Anda memiliki kekuatan yang cukup atau potensi yang luar biasa, semua orang pasti ingin dekat dengan Anda. Su Fang kembali ke Strain Silence Peak, dan yang menunggunya adalah tatapan kaget dan hormat dari banyak kultifator di bawah komandonya. Beberapa tahun ini di Strain Silence Peak, sejumlah ahli di bawah komando Su Fang semuanya maju ke Dao mendalam rilem. Bai Ling dan King Yu sama-sama memiliki kekuatan Dao mendalam. Du Zixiang gadis ini berhasil maju ke alam mendalam Dao. Namun sejak terakhir kali berhubungan intim dengan Su Fang, kedua orang itu tidak lagi melakukan tindakan yang terlalu intim. Peningkatan para pembudidaya di bawahnya bisa dikatakan mencengangkan, tetapi dibandingkan dengan kecepatan peningkatan Su Fang, itu masih jauh lebih rendah. Selain itu, kesengsaraan surgawi yang menarik Su Fang sangat mengejutkan, dan dia berhasil mengatasinya dengan mudah. Hal ini mengejutkan semua kultifator di bawahnya, dan mereka secara alami menjadi sangat setia kepada Su Fang. Su Fang memasuki kediaman gua. Di dalam gua tempat tinggal waktu Dewa Fuyao, dia dengan ceroboh melahap pil obat untuk mengisi kekosongan di tubuhnya yang disebabkan oleh kemajuannya. Dia telah tinggal di gua Fuyao selama lebih dari seribu tahun. Dengan bantuan kekuatan obat yang luar biasa dari pil obat tingkat raja, tubuh Su Fang tidak lagi kosong seperti sebelumnya, tetapi masih belum berada pada tingkat normal alam bawah alam Tau Su. Tiba-tiba gelombang. Alis Su Fang berkerut, mengakhiri budidayanya, dan langsung menuju ke bagian dalam Strain Silence Peak, tiba di gua tempat kepompong ulat sutera itu berada. Beberapa tahun ini, Su Fang terus-menerus menyatukan kiprimordialnya sendiri, benang darah dari tanaman anggur raja darah penusuk surga, serta kesadarannya ke dalam kepompong ulat sutera. Karena khawatir akan mempengaruhi kehidupan di dalam kepompong ulat sutera, ia terus-menerus meresap dan menyatukan benang darah dan kesadarannya, namun tidak merebut tubuhnya. Namun, ada hubungan halus antara dia dan kepompong ulat sutera itu, terasa seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya. Baru saja, Su Fang merasakan bahwa bagian dalam kepompong ulat sutera mengeluarkan suatu gerakan, dan kehidupan yang dipelihara di dalamnya sebenarnya memiliki beberapa tanda akan dilahirkan. Su Fang menganalisis bahwa kemungkinan besar karena ki spiritual dan aura dunia yang dijarah Su Fang beberapa tahun ini, kehidupan di dalam kepompong ulat sutera telah tumbuh hingga ketinggian tertentu. Selain itu, setelah ia berhasil mengatasi kesengsaraan sebelumnya, kekuatan baptisan keberuntungan yang diturunkan dari kesengsaraan surgawi juga cukup banyak diserap oleh kepompong ulat sutera. Oleh karena itu, hal tersebut mendorong lahirnya kehidupan di dalam kepompong ulat sutera. Sangat disayangkan sekali kehidupan itu lahir, ia tidak lagi dapat memuntahkan sutera yang mengandung kiprimordial. Aku ingin tahu monster seperti apa yang akan dihasilkan oleh kehidupan yang lahir dari kepompong ulat sutera. Su Fang merasa itu sangat disayangkan, tetapi pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan antisipasi. Namun, tidak mudah bagi kehidupan tersebut untuk keluar dari kepompong ulat sutera. Ketika kehidupan di dalam kepompong ulat sutera telah menyatu dengan esensi dan kekuatan darah Su Fang, Su Fang merasakan hubungan darah dengannya, dan bahkan dapat memahami kesadaran kehidupan. Su Fang dapat merasakan bahwa kehidupan masih membutuhkan energi yang besar agar berhasil keluar dari kepompong ulat sutera. Su Fang berpikir sejenak, lalu mendesak Heaven Piercing Blood King Finn untuk dengan heboh melahap berbagai esensi yang tersisa di mayat sisa pembudidaya ras kepompong di Istana Dao, dan kemudian meresap ke dalam tubuhnya. Selanjutnya, Su Fang melepaskan kekuatan sucinya, memadatkan semua esensi menjadi bola energi, dan menghantamkannya ke kepompong ulat sutera. Asteris desis gelombang asteris. Energinya dengan cepat meresap ke dalam kepompong ulat sutera, dan dengan panik dilahap oleh kehidupan di dalamnya. Kemampuan melahap kehidupan sungguh mencengangkan. Dalam waktu kurang dari sepuluh hari, ia telah melahap jutaan pembudidaya ras kepompong yang tersisa di Istana Dao Su Fang. Namun kehidupan di dalam kepompong ulat sutera masih belum menunjukkan tanda-tanda akan pecah. Tidak ada yang berani, tidak ada keuntungan. Ayo kita berusaha sekuat tenaga. Su Fang mengertakan gigi dan mengeluarkan pil. Dia menggunakan kekuatan ilahi untuk memurnikan esensi obat dalam pil menjadi energi, dan kemudian membiarkan kepompong ulat sutera terus melahapnya. Kepompong ulat sutera terus melahap pilnya, dan masih belum ada tanda-tanda pergerakan. Su Fang terus mengekstrak sari pil untuk memberi makan kepompong ulat sutera. Hilangnya pil sungguh mencengangkan, dan membuatnya merasa seolah ada pisau yang menusuk jantungnya. Su Fang telah menghabiskan semua pil untuknya, dan bahkan lebih dari setengah pil kualitas tertinggi yang baru saja diberikan Yin Po Tian kepadanya. Saat dia hendak menyerah, kepompong ulat sutera itu akhirnya bergerak. Engah, engah. Di dalam kepompong ulat sutera, kehidupan mulai menyerang kepompong ulat sutera, namun jelas tidak berdaya. Ayo kita keluarkan semuanya. Su Fang juga berhati-hati. Dia mengeluarkan pil tingkat raja, mengubahnya menjadi esensi, dan menyapukannya ke kepompong ulat sutera. Inti dari pil tingkat raja tidak terbatas, dan setelah dimakan oleh kehidupan di dalam kepompong ulat sutera, suara yang sangat buas datang dari dalam, menyebabkan hati Dao Su Fang bergetar tanpa sadar. Su Fang telah menggabungkan lebih dari setengah botol Frostbun Kalsedoni dengan hati tujuh warna Fajra Dao. Hati Daonya sangat kuat, tetapi masih terguncang oleh suara itu, dan keinginannya hampir goyah. Jelas sekali betapa menakutkannya hidup itu. Su Fang terkejut sekaligus gembira, dan antisipasi di hatinya semakin kuat. Engah! Seekor kumbang abu-abu merobek kepompong ulat sutera dan merangkak keluar. Kumbang itu hanya memiliki panjang satu kaki dan tampak tidak berbeda dengan kumbang biasa. Namun, seluruh tubuhnya memancarkan aura buas yang menyebabkan jantung Su Fang berdebar. Itu memberi Su Fang perasaan bahwa dia sedang menghadapi binatang kuat yang lahir dari kekacauan. Bentuk kehidupan yang begitu menakjubkan melampaui tanaman anggur Raja Darah yang menusuk langit dan bahkan laba-laba penenun. Meskipun Su Fang tidak mengetahui kemampuan apa yang dimilikinya, dia dapat menyimpulkan bahwa serangga ini sungguh luar biasa, sangat luar biasa. Merasakan aura kepompong ulat sutera, Su Fang sangat senang hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Dia telah kehilangan laba-laba penenun, tetapi secara tak terduga mendapatkan serangga aneh tersebut. Itu bisa dianggap sebagai kompensasi. Retakan, retakan. Kumbang itu menelan pecahan kepompong ulat sutera dalam beberapa suap. Sulit untuk mengatakan bahwa tubuh sekecil itu bisa makan sebanyak itu. Setelah memakan kepompong ulat sutera, kumbang abu-abu itu memandang Su Fang dan bersiul tajam. Sosoknya bersinar, dan dalam sekejap, muncul di depan Su Fang. Su Fang dah terkejut. Namun, di saat berikutnya, kumbang abu-abu itu mendarat di bahunya. Tampaknya tidak ada niat untuk menyerangnya. Sebaliknya, ia merangkak ke atas dan ke bawah, tampak sangat menyayanginya. Terlebih lagi, perasaan yang diungkapkan oleh kesadaran roh primordial seolah-olah Su Fang adalah ibunya. Aku punya anak laki-laki lagi. Su Fang tersenyum pahit dan tak berdaya. Setelah kumbang abu-abu itu merayapi tubuh Su Fang beberapa saat, Su Fang menyedotnya ke dalam istana dao miliknya. Saya tidak tahu untuk apa kumbang abu-abu ini digunakan. Jangan khawatir untuk saat ini. Saya akan memikirkannya perlahan ketika saya punya waktu di masa depan. Kumbang abu-abu itu jelas masih dalam masa pertumbuhan, jadi Su Fang tidak menyangka akan ada gunanya sekarang. Gelombang kekacauan akan segera meletus, jadi dia harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Su Fang awalnya tidak terlalu tertarik dengan gelombang kekacauan, tapi kali ini, kumbang abu-abu hampir memakannya sampai habis, jadi dia berubah pikiran. Dia bersiap memancing beberapa harta karun dalam gelombang kekacauan untuk ditukar dengan sumber daya. Lagi pula, dia masih punya banyak bawahan yang harus diberi makan. Dia terus melahap ramuan di gua tempat tinggal Fuyao. Sekitar 10 ribu tahun telah berlalu, dan lebih dari 100 tahun telah berlalu di dunia luar. Meskipun Su Fang belum berkultivasi ke kondisi normal alam Dao Void yang lebih rendah, dia tidak jauh. Pada hari ini, berdengung. Token tua di tubuhnya bergetar. Ketika dia mengeluarkannya untuk melihatnya, sebuah suara bermartabat datang darinya. Semua master puncak harus datang ke olah hukuman untuk rapat. Paling lama ada 100 tahun sebelum gelombang kekacauan meletus. Balai hukuman telah memanggil semua master puncak untuk gelombang kekacauan. Saya tidak menyangka Punishment Hall akan memimpin gelombang kekacauan. Ini mungkin akan sedikit merepotkan. Su Fang mengerutkan alisnya. Dia sudah menyinggung para tetua di Punishment Hall sebelumnya. Dan Su Fang juga mengetahui dari Ling Xiaozi bahwa pendukung terbesar Chen Tianxing di Gunung Misteri Barat adalah penatua hukuman pertama di Gunung Misteri Barat. Di Misteri Barat, ada banyak murid di bawah Misteri Barat Dao Zu. Karena Dao Zu hampir tidak pernah menunjukkan dirinya, para murid biasanya berkultivasi di bawah bimbingan ahli lain, dan masing-masing memiliki pendukungnya sendiri. Pendukung Chen Tianxing adalah penatua hukuman pertama. Ini juga alasan mengapa dia bisa memanggil angin dan memanggil hujan di Gunung Misteri Barat. Tapi Su Fang tidak peduli. Dia adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perburuan harta karun gelombang kekacauan di Strain Silence Peak. Dia mempunyai para penggarap alam mendalam dao di bawah komandonya, dan mereka juga dianggap sebagai murid dari Strain Silence Peak. Namun dengan kekuatan mereka, ikut serta dalam perburuan harta karun gelombang kekacauan sama saja dengan mendekati kematian. Jadi untuk bisa mendapat tempat, Su Fang baik-baik saja. Dia tidak takut punishment hall mengincarnya. Memikirkan tentang itu. Su Fang mengenakan topeng Henwuxiang dan tampil dengan penampilannya saat berpartisipasi dalam seleksi surga Jiuksuan. Dia juga dengan sengaja menekan budidayanya hingga ketinggian alam mendalam dao atas. Kecuali para dao sein yang kuat itu, sangat sulit untuk melihat bahwa dia sudah menjadi ahli Void Dao. Dia tidak melakukan ini dengan sengaja. Gelombang kekacauan adalah acara besar untuk berburu harta karun. Jika seorang kultifator Void Dao berpartisipasi, dia pasti akan menjadi incaran para ahli dari semua sisi. Su Fang sengaja menyembunyikan kultifasinya dengan Henwuxiang karena tidak ingin menjadi fokus perhatian. Ketika saatnya tiba, dia hanya akan menghasilkan banyak uang dengan tenang. 3053 Punishment Hall terletak di sisi barat puncak utama Western Mystery Mountain. Ketika Su Fang memasuki aula utama yang menakjubkan dan bermartabat itu, banyak master puncak telah tiba. Melihat topeng dingin di wajah Su Fang, semua orang tercengang. Namun, ketika Su Fang dipilih oleh surga di Jiuksuan, dia muncul dengan penampilan Henwuxiang. Banyak pakar gunung misteri barat yang pernah melihatnya sebelumnya dan dengan cepat mengenali identitasnya. Selain seorang tetua dari puncak pemecah surga dan Ling Xiaozi dari puncak suci anggur yang menyambutnya, semua orang menjaga jarak dengan hormat darinya, merasa seolah-olah dia membawa wabah padanya. Chen Tianxing adalah penguasa puncak pengejaran surga. Saat ini, dia juga berada di aula hukuman. Ketika dia melihat Su Fang, pertama-tama dia menghela nafas lega, lalu mendengus dengan nada menghina. Ternyata Chen Tianxing khawatir bahwa orang yang menarik kesengsaraan surga Wivoid Dao yang menakjubkan adalah Su Fang. Sekarang dia melihat Su Fang masih berada di alam mendalam Dao atas, dia secara alami menghela nafas lega. Selain puncak utama, Gunung Misteri Barat memiliki total 1080 puncak dan 1080 ahli. Orang dengan tingkat kultifasi terendah adalah Chen Tianxing, seorang kultifator alam mendalam Dao tingkat rendah yang telah maju belum lama ini. Orang dengan budidaya tertinggi adalah Ahli Dao Sein. Tentu saja, Ahli Dao Sein tidak muncul kali ini. Orang-orang yang datang adalah para tetua di aula pelatihan. 1080 ahli berdiri sesuai dengan peringkat puncak tempat mereka berada. Puncak keheningan aneh adalah puncak terakhir, jadi Su Fang secara alami diatur berada di puncak paling akhir. Dia adalah eksistensi yang bisa diabaikan sepenuhnya. Setelah menunggu di aula utama selama enam jam. Seorang tetua berjubah hitam, dikawal oleh sekelompok tetua balai hukuman, melewati formasi susunan dan keluar. Aula, yang awalnya berisik, menjadi sunyi dalam sekejap. Aura tetua itu adalah ilusi. Jika seseorang tidak melihatnya dengan mata, mereka tidak akan bisa merasakan auranya sama sekali. Seolah-olah keseluruhan dirinya tidak ada. Su Fang memandangi tetua itu dan merasa kagum. Dia adalah tetua pertama dari aula hukuman Gunung Misteri Barat, dan juga salah satu dari tiga tetua pertama Gunung Misteri Barat. Tingkat budidaya dan statusnya bahkan lebih tinggi daripada penguasa. Tatapan dingin tetua berjubah hitam menyapu semua orang, lalu dia berkata dengan anggun, gelombang kekacauan akan segera meletus. Kali ini, penguasa membiarkan aula hukuman memimpin harta karun gelombang surgawi yang merebut materi dan memanggil semua master puncak ke sini untuk menekankan beberapa aturan perampasan harta karun pasang surut surgawi, serta alokasi setiap puncaknya. Semua pemimpin puncak berdiri dengan hormat dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Murid aula akan menghukumu dengan berat jika kamu melanggar aturan ini. Suara tetua pertama dari aula hukuman dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Hati para pigmasters bergetar ketika mereka merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Adapun kultifator lainnya, apakah mereka berasal dari sisuan atau alam dewa lainnya, mereka tidak termasuk dalam aturan ini. Meskipun tetua pertama dari punishment hall tidak mengatakannya dengan jelas, maksudnya jelas. Selama mereka bukan berasal dari Gunung Misteri Barat, mereka dapat merampok tanpa ragu dan bahkan dapat membunuh. Ini berarti bahwa akan ada badai darah selama perebutan harta karun gelombang kekacauan kali ini. Tentu saja, para penggarap Gunung Misteri Barat dapat merampok harta orang lain dan membunuh penggarap dari vaksi lain, namun para ahli dari vaksi lain juga dapat membunuh dan merampok. Ini bukanlah pertarungan antarjenius, tapi pertarungan memperebutkan harta dan kekayaan. Itu kejam, berdarah, dan sepenuhnya mematuhi hukum alam. Semua orang harus tahu bahwa situasi umat manusia saat ini tidak optimis. Sisuan juga perlu merencanakan masa depan. Gelombang kekacauan ini adalah sebuah peluang. Berapa banyak harta yang bisa kita rebut akan meningkatkan kekuatan Gunung Sisuan, dan Anda akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, penguasa telah memutuskan bahwa sumber daya dari setiap puncak akan didistribusikan sesuai dengan jumlah harta yang ditawarkan selama perampasan harta karun gelombang kekacauan kali ini. Hadiah besar akan diberikan kepada dojo yang berkontribusi paling banyak. Adapun bagaimana kontribusi akan dihitung, ketika Punishment Hall mengalokasikan kuota untuk setiap puncak, Anda juga akan diberikan metode rincin untuk mengumpulkan poin. Semuanya, gelombang kekacauan ini adalah peluang bagi kalian semua dan juga peluang besar bagi Gunung Misteri Barat kita. Setiap orang harus bekerja keras dan memenuhi harapan penguasa dan saya. Tatapan dingin Punishment Hall perlahan menyapu semua orang. Kemudian dia menganggup kepada semua orang dan sosoknya langsung berubah menjadi ketiadaan, menghilang dari Punishment Hall tanpa jejak. Selanjutnya, para penggara Punishment Hall mulai membagikan slip giok. Su Fang meraih slip giok dan mengirimkan kesadarannya ke dalamnya. Sejumlah besar informasi muncul di benaknya. Ada banyak informasi di dalam slip giok, termasuk aturan pengumpulan poin selama perampasan harta karun pasang surut, serta beberapa hal yang perlu diperhatikan selama perampasan harta karun pasang surut, serta beberapa informasi detail tentang para ahli yang berpartisipasi dalam kekacauan harta karun yang direbut kali ini. Cara mengumpulkan poin sangat sederhana. Harta karun yang meletus dari gelombang kekacauan dibagi menjadi lima tingkatan, tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, tingkat tertinggi, dan tingkat raja. Poin kemudian diakumulasikan sesuai dengan kualitas harta karun. Semakin banyak poin yang dikumpulkan oleh para penggarap di setiap puncak, semakin tinggi pula hasil alami mereka, dan semakin besar pula imbalan dan sumber daya yang akan mereka terima di masa depan. Yang mengejutkan Sufang adalah informasi tersebut juga menyebutkan harta karun yang tidak termasuk dalam kelas lima, tetapi di luar kelas raja. Informasi tersebut secara khusus menekankan bahwa begitu mereka menemukan harta karun yang melebihi tingkat raja, mereka harus mendapatkannya dengan cara apapun, bahkan jika mereka harus menukar nyawa mereka untuk itu. Para penggarap gunung misteri barat lainnya juga harus menghentikan semua yang mereka lakukan dan membantu dalam merebut harta karun itu. Ada harta karun yang melebihi tingkat raja. Harta karun tertinggi macam apa itu? Sufang terkejut dan pada saat yang sama, dia merasakan panas yang membakar di hatinya. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan selama perampasan harta karun gelombang kekacauan. Pengalaman ini telah dikumpulkan oleh para penggarap gunung misteri barat selama letusan gelombang kekacauan berulang kali. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya bahkan telah menukar nyawa mereka untuk pengalaman ini. Sangatlah penting bagi setiap orang untuk dapat menyelamatkan hidup mereka pada saat kritis. Informasi tentang para ahli dari vaksi lain dan alam dewa juga sangat rincin. Dapat dilihat betapa pentingnya gunung misteri barat melekat pada harta karun pasang surut yang telah melakukan pekerjaan rumah mereka sebelumnya. Setelah menguraikan informasi di Slip Giok, langkah selanjutnya adalah mendistribusikan token. Setiap penggarap yang berpartisipasi dalam perebutan harta karun pasang surut diberi sebuah tanda. Tidak hanya sebagai tanda untuk berpartisipasi dalam gelombang kekacauan, tetapi juga dapat melepaskan aura dewa pelindung untuk melindungi para penggarap dalam gelombang kekacauan dan mengurangi tingkat bahaya. Setiap kali gelombang kekacauan meletus, jumlah penggarap yang memasuki gelombang kekacauan untuk merebut harta karun dibatasi hingga 100 ribu. Jika jumlahnya melebihi angka tersebut maka akan memicu kekacauan dan menimbulkan banyak korban jiwa dan luka-luka. Karena Western Mystery Mountain adalah tuan rumahnya, mereka mempunyai 50 ribu slot. Separuh slot lainnya diambil oleh alam dewa dan vaksi lainnya. 50 ribu slot sepertinya banyak, namun kenyataannya setiap puncak tidak akan bisa mendapatkan banyak slot setelah didistribusikan ke 1080 puncak. Oleh karena itu, jumlah slot yang dialokasikan juga merupakan peringkat kekuatan masing-masing puncak. Pada saat yang sama, hal ini juga terkait dengan hasil di masa depan dan distribusi sumber daya. Dojo Dao Science telah diberikan seribu slot, dan hampir 10 ribu di antaranya telah diambil. Lalu ada puncak yang lebih kuat, dengan paling banyak 100 slot dan setidaknya lusinan. Tidak banyak yang tersisa. Heaven Chasing Peak milik Chen Tianxing sebenarnya mendapatkan 50 slot, membuat semua mata master puncak memerah karena iri. Meskipun dia baru saja maju ke alam mendalam Dao belum lama ini, pembangkit tenaga listrik yang tunduk pada Dojo-nya benar-benar cukup banyak. Kekuatan mereka secara keseluruhan tidak lemah. Ditambah lagi, dia memiliki punishment head elder, pendukung hebat ini. Mendapatkan begitu banyak slot secara tiba-tiba, Dojo lain hanya bisa menatap tak berdaya. Beberapa Dojo lemah yang tersisa, slot yang dialokasikan untuk mereka sangat sedikit. Tapi tidak ada yang ingin mengatakan apapun. Siapa yang meminta kekuatan mereka berkurang? Akhirnya giliran Su Fang. Penatua balai hukuman yang membagikan token memandang Su Fang dan tersenyum dingin, lalu mengabaikan Su Fang dan berkata dengan keras kepada banyak master puncak, semua orang telah mendapatkan token. Kalian masing-masing kembali dan bersiap. Cahaya dingin melintas di mata Su Fang, dan dia bertanya dengan suara serius, mengapa Strain Silence Peak ku tidak memiliki celah? Tetua itu terlihat seperti baru sadar, lalu berkata dengan nada meminta maaf, Strain Silence Peak selalu tidak memiliki pemilik. Saat punishment hall membagikan token, mereka meninggalkan Strain Silence Peak. Benar-benar sangat menyesal. Kemudian tetua itu bertindak dan memanggil banyak master puncak. Master puncak mana yang akan memberikan slot untuk Strain Silence Peak? Slot untuk gelombang kekacauan surgawi sangat berharga. Dojo mana yang bersedia memberikannya secara gratis? Terlebih lagi, para master puncak ini tidak bodoh. Sekilas mereka bisa tahu bahwa punishment hall sengaja mempersulit Su Fang. Siapa yang akan menyinggung punishment hall saat ini? Melihat tidak ada yang berbicara, tetua itu berkata tanpa daya, maaf, punishment hall sedang membagikan semua slot sekarang, dan Dojo lain juga tidak mau menyerah. Strain Silence Peak hanya bisa menyerah kali ini. Kursi ini menjamin bahwa ketika gelombang surgawi kekacauan berikutnya datang, saya pasti akan memberikan kompensasi dua kali lipat kepada Strain Silence Peak. Gelombang surgawi kekacauan berikutnya. Ketika gelombang kekacauan surgawi berikutnya meletus, itu akan terjadi pada zaman yang akan datang. Punishment hall, jangan melangkah terlalu jauh. Su Fang memandang sesepu itu, matanya sedingin es. Tetua itu mencibir dengan nada menghina. Su Fang, mungkinkah kamu ingin mengandalkan identitasmu sebagai murid Dauzu untuk berada di atas aulah hukuman? Banyak master puncak sedang melihat Su Fang. Beberapa orang merasa punishment hall kali ini sudah keterlaluan. Murid Dauzu yang bermartabat, jenius nomor satu umat manusia, bahkan tidak bisa mendapatkan tanda apapun. Itu terlalu berlebihan. Ada juga orang yang menyombongkan diri. Tiba-tiba gelombang. Chen Tian Xing berteriak keras, Su Fang, kursi ini melihatmu menyedihkan, jadi aku akan memberimu tanda. Ling Xiao Xi, yang mewakili Wain Seinpik, berteriak, Paman master Su Fang, Wain Seinpik tidak kekurangan token. Sebagai muridmu, aku akan memberimu satu. Tetua dari puncak penghancur surga juga mengeluarkan lima token, berniat memberikannya kepada Su Fang. Tanpa diduga, tetua dari punishment hall berkata dengan tegas, semua token didistribusikan oleh punishment hall. Dengan persetujuan dari Sovereign dan Grand Elder Punishment Hall, bagaimana mereka bisa ditukar secara pribadi. Siapapun yang berani memberikan token kepada orang lain tanpa izin akan dihukum berat oleh Punishment Hall. Punishment Hall jelas tidak berencana mengizinkanku berpartisipasi dalam perburuan harta karun gelombang surgawi yang kacau ini. Su Fang berteriak dengan marah. Penatua itu berkata dengan acuh tak acuh, kursi ini tidak mengatakan itu. 3054 Jika dia tidak bisa mendapatkan medali dari Gunung Misteri Barat, tidak bisakah dia meminta medali dari alam dewa lainnya? Selain itu, Su Fang adalah murid Dong Suandausu. Bagaimana mungkin dia tidak mendapatkan medali dari alam ilahi Misteri Timur? Tidak peduli seberapa kuat punishment hall, bisakah itu meluas hingga ke alam ilahi Misteri Timur? Baru sekarang para pemimpin tertinggi dan tetua dari aulah hukuman menyadari bahwa Su Fang bukanlah seorang kultifator biasa, melainkan orang jenius nomor satu di umat manusia yang namanya mengguncang seluruh Jiuksuan. Tetua itu berkata dengan muram, Su Fang, apakah kamu berpikir untuk menghianati Gunung Misteri Barat? Su Fang menjawab, Aulah hukuman tidak akan memberiku tempat, jadi aku akan mencarinya sendiri. Apakah ini menghianati Gunung Misteri Barat? Lelucon yang bagus. Saya adalah murid Dausu, tetapi balai hukuman menindas saya seperti ini. Apakah punishment hall berencana menghianati Dausu? Tetua punishment hall langsung terdiam. Para penguasa puncak lainnya juga tampak serius. Tuduhan Su Fang terlalu besar. Siapa yang sanggup menanggungnya? Jika punishment hall masih ingin menghentikanku, aku akan memberitahu seluruh Misteri Barat tentang bagaimana punishment hall menindasku, seorang murid Dausu. Tidak hanya itu, guru juga meninggalkan badan Dharma di Gunung Misteri Barat. Ketika saatnya tiba, saya akan mengunjungi guru dan memintanya membela saya. Selama seleksi surga Jiuksuan, guru bersedia membiarkan seleksi surga Jiuksuan menyebar dengan cara yang buruk bagi saya. Aku yakin dia akan membelaku kali ini juga. Gunung Misteri Barat memperlakukan Su Fang seperti ini, jadi aku akan memperlakukan mereka dengan cara yang sama. Saya sendiri yang akan mengambil tempat untuk berpartisipasi dalam Chaos Tide, jadi harta apapun yang diperoleh selama Chaos Tide secara alami akan menjadi milik saya. Aku tidak akan mengeluarkan satupun. Suara tinggi Su Fang bergema di udara saat dia berjalan keluar dari Aula Hukuman dengan kepala terangkat tinggi. Wajah para tetua Aula Disiplin berubah pucat. Kali ini, mereka tidak hanya gagal menekan Su Fang, tetapi mereka juga ditampar wajahnya dengan kejam oleh Su Fang. Mereka ditempatkan di depan semua orang, sehingga bisa dibayangkan bagaimana perasaan mereka. Su Fang meninggalkan puncak utama dan melepaskan kemampuan penginderaannya. Dia merasakan puncak gunung Misteri Barat yang digunakan untuk menghibur para penggarap alam ilahi lainnya dan kemudian langsung berteleportasi ke sana. Di udara di atas puncak gunung, Su Fang menyembunyikan auranya dan duduk bersila di udara, menatap bagian dalam puncak gunung. Di puncak gunung, ada banyak kehadiran yang Su Fang kenal. Sebagian besar kehadirannya asing namun kuat. Mereka adalah para ahli kuat dari vaksi lain di Sisuan dan alam dewa lainnya yang bersiap untuk berpartisipasi dalam gelombang kekacauan. Setelah menunggu lama, ketika Su Fang melihat lebih dari 10 petani terbang keluar dari puncak gunung, dia tersenyum malu. Itu kalian. Segera setelah itu, sosoknya menghilang dari udara dan muncul kembali di depan para penggarap itu, berdiri di udara dengan tangan di belakang punggung. Setelah beberapa saat, para penggarap itu terbang. Eh, orang itu kelihatannya familiar. Hen Wuxiang. Bukan, dia Su Fang yang menghancurkan tubuh fisik di Tian Daozi. Huff, orang ini membunuh Hu Yufei dan menghancurkan tubuh fisik di Tian Daozi, menyebabkan di Tian Daozi tidak dapat pulih. Jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti akan membunuhnya untuk membalas dendam di Tian Daozi. Ternyata selain tiga murid dojo Gunung Misteri Barat, sisa dari para pembudidaya ini adalah orang-orang Hu dari alam ilahi mendalam pusat. Lima klan dewa besar di alam ilahi mendalam pusat telah berurusan dengan faksi utama di alam dewa lainnya. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam gelombang kekacauan ini setidaknya adalah ahli Dao mendalam. Ketika mereka sampai di Gunung Misteri Barat, beberapa penggarap Gunung Misteri Barat mengambil kesempatan untuk berteman dengan mereka. Para pembudidaya suku Hu ini awalnya diundang oleh pemimpin puncak untuk menjadi tamu. Mereka tidak pernah menyangka akan diincar oleh Su Fang, bintang jahat ini. Orang-orang Hu dan Su Fang mempunyai dendam yang mendalam. Ketika mereka melihat Su Fang kali ini, para pembudidaya orang Hu ini secara alami mengertakkan gigi karena marah. Namun, mereka hanya berani membicarakannya. Kenyataannya, mereka dipenuhi dengan rasa hormat terhadap Su Fang. Beraninya mereka memprovokasi dia. Mereka tinggal jauh dari tempat mereka berada. Sosok Su Fang melintas dan menghalangi jalan para penggarap orang Hu. Dia berkata kepada orang Hu, Kultifator Dao mendalam yang baru saja berbicara dengan arogan, baru saja, kamu mengatakan bahwa kamu akan membunuhku suatu hari nanti. Kultifator orang Hu itu sangat ketakutan hingga dia gemetar. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Siapa kamu? Kursi ini tidak mengenal Anda. Kapan aku mengatakan sesuatu tentangmu? Orang ini sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mengakuinya. Seorang murid Gunung Misteri Barat buru-buru menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Su Fang. Penatua Su Fang, mereka adalah tamu dari Gunung Misteri Barat. Tamu dari Gunung Misteri Barat. Pernahkah Anda melihat tamu yang ingin membunuh tuan rumahnya? Su Fang berteriak dengan dominan, menyelam murid itu. Lalu, dia melambaikan tangannya dan meraih. Lengannya berubah menjadi sulur darah. Dengan suara mendesing, ia trentang dan dengan kuat melilit penggarap orang Hu itu. Kemudian, dengan menggoyangkan pergelangan tangannya, Su Fang meraih tanaman merambat itu dan menyedotnya ke dalam tubuhnya melalui telapak tangannya. Dia mengunci ruang di dalam tubuhnya. Biarku beritahu padamu, pemimpin rakyat Hu kali ini mencoba membunuhku. Jika kamu ingin dia hidup, dia harus membayar harga yang sesuai. Su Fang berkata dengan dominan. Lalu, dia pergi karena malu. Para murid gunung misteri barat dan para penggarap suku Hu semuanya tercengang. Su Fang kembali ke Strain Silens Peak dan mencari kultifator orang Hu itu. Benar saja, dia menemukan tanda perintah di tubuhnya. Su Fang tidak ragu-ragu untuk mengambil token perintah, bersama dengan semua harta dan sumber daya dari kultifator orang Hu ini. Dia mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Dalam waktu kurang dari satu jam, penatua balai hukuman membawa Hu Chong dan selusin penggarap orang Hu ke udara di atas Strain Silens Peak. Tetua balai hukuman itu berteriak pada Strain Silens Peak, Su Fang, cepat keluar. Aura Su Fang menembus penghalang dan berubah menjadi sosok yang hidup. Dia dengan dingin melihat ke arah tetua balai hukuman itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Tuan ini adalah murid langsung Dauzu dan penguasa puncak. Kamu, seorang penatua belaka, berani meneriaki Tuan ini. Tahukah kamu kejahatanmu? Penatua balai hukuman itu sangat marah, tetapi dia tahu dia salah. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang dan berkata, Orang-orang Hu telah mengirim seseorang keolah hukuman. Mereka mengatakan bahwa penatua Su Fang menangkap seorang kultifator orang-orang Hu. Silakan ikut dengan Tuan ini keolah hukuman untuk menyelidikinya. Su Fang berkata dengan nada mendominasi, tidak perlu menyelidikinya. Kultifator orang Hu ditangkap oleh Tuan ini. Ekspresi punishment hall elder menjadi gelap. Dia berteriak, bagaimana penatua Su Fang bisa menangkap seseorang tanpa alasan. Cepat lepaskan dia dan minta maaf kepada tamu orang Hu. Su Fang berkata dengan acu tak acu, Kultifator orang Hu itu secara terbuka mengatakan bahwa dia ingin membunuh saya. Itu sebabnya dia dibelenggu oleh saya. Sebagai penatua balai hukuman, Anda bahkan belum menyelidiki masalah ini dengan jelas, namun Anda ingin Tuan ini melepaskannya dan meminta maaf. Apakah Anda seorang penegak gunung misteri barat atau antek orang-orang Hu? Penatua balai hukuman itu terdiam sesaat. Dengan cara ini, Su Fang masih benar. Tidak ada yang bisa mengatakan apapun tentang dia menangkap kultifator orang Hu itu. Hu Chong tiba-tiba berkata, Su Fang, apa yang kamu inginkan? Su Fang berkata perlahan, Kalian para kultifator Hu dengan angku mengatakan bahwa mereka ingin membunuh Tuan ini di gunung misteri barat. Hal ini membuat Tuan ini ketakutan dan merusak hati dao Tuan ini, sehingga menyulitkan Tuan ini untuk berkultifasi dengan damai. Jika Anda ingin menenangkan hati dao Tuan ini, Anda hanya dapat mengambil harta karun. Tuan ini secara alami akan melepaskannya. Tuan ini tidak serakah. Beri aku 10 ribu pil obat bermutu tinggi. Jenius nomor satu dari Jiuxuan, seorang ahli alam mendalam dao, juga akan takut setengah mati. Dan 10 ribu pil obat tingkat tertinggi saat dia membuka mulutnya. Alis hu Chong yang seperti pedang terangkat karena marah. Su Fang, jangan melangkah terlalu jauh. Kamu tidak kenal ampun setelah berada di atas angin. Di wilayah ilahi mendalam pusat, kalian orang-orang Hu selalu bertindak terlalu jauh. Sekarang giliran Tuan ini. Mengapa Tuan ini tidak bisa bertindak terlalu jauh sekali ini saja? Su Fang berkata dengan dominan sambil tersenyum malu. Para penggarap orang Hu lainnya menjadi marah, dan satu demi satu, mereka dengan marah menegurnya. Penatua Su Fang hanya menginginkan pil obat. Orang Hu masih bisa mengeluarkan hanya 10 ribu pil obat bermutu tinggi. Hu Chong mengungkapkan aura agung dan mendominasi dari anak dao alam mendalam dao orang Hu. Dengan lambayan tangannya, cincin penyimpanan terbang menuju Su Fang. Su Fang menangkap cincin penyimpanan dan melihat ke dalam. Seperti yang diharapkan, ada 10 ribu pil obat tingkat tertinggi di dalamnya. Dia segera mengungkapkan senyuman. Orang Hu memang murah hati. Karena orang Hu bersedia meminta maaf, maka Tuan ini juga akan memaafkan orang Hu kali ini. Pikiran Su Fang menyapu cincin penyimpanan dan terbang kembali ke Strain Silence Peak. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, aura ilahi menyapu kultifator orang Hu yang ditangkap oleh Su Fang keluar dari batas. Hu Chong melambaikan tangannya dan membawanya ke sisinya. Kultifator orang Hu yang belenggunya dilepas itu segera mengeluarkan raungan marah. Su Fang merampas semua harta dan sumber dayaku. Bahkan tanda untuk berpartisipasi dalam perburuan harta karun di gelombang kekacauan primal direnggut olehnya. Penatua balai hukuman itu tiba-tiba menyadari. Alasan mengapa Su Fang menangkap kultifator orang Hu ini bukan karena hal lain melainkan sebagai tanda. Tindakan Su Fang kejam, tegas, dan teliti. Sebaiknya jangan memprovokasi karakter seperti itu. Jantung Punishment Hall Elder berdebar kencang. Dia tidak bisa tidak menghormati Su Fang di dalam hatinya. Sampah tak berguna. Kamu bahkan tidak bisa menyimpan satu pun token, tapi kamu masih ingin memprovokasi Su Fang. Kali ini kamu tidak perlu berpartisipasi dalam perburuan harta karun di gelombang kekacauan primal. Hu Chong berteriak dengan marah pada penggarap orang Hu yang malang itu. Para penggarap orang Hu lainnya melihat ke strain silenspeak. Mata mereka dipenuhi amarah, ketakutan, dan ketakutan. Su Fang, tuan ini akan menunggumu selama perburuan harta karun di primal chaos today. Hu Chong berteriak dengan murung di strain silenspeak. Kemudian, dia membawa para penggarap orang Hu pergi karena malu. Kamu sebaiknya berdoa agar kamu tidak bertemu denganku selama perburuan harta karun di primal chaos today. Jika tidak, aku khawatir orang-orang Hu akan digantikan oleh Dao Rilem Dao Mendalam dan Dao Void Rilem lagi. Ketika Su Fang mendengar ancaman Hu Chong di strain silenspeak, dia mencibir dengan nada menghina. Kali ini, dia tidak hanya mendapatkan tokennya, dia juga memeras 10 ribu pil obat tingkat tertinggi dari orang-orang Hu. Ini setara dengan menyelesaikan masalah mendesak Su Fang. Masih ada waktu sebelum primal chaos today. Selanjutnya, Su Fang memasuki gua abadi Fuyao dan dengan gila-gilaan menelan pil obat. Dia berusaha untuk meningkatkan budidayanya ke keadaan normal Dao Rilem ketika dia berpartisipasi dalam primal chaos today. Tiga ribu tahun berlalu di gua abadi Fuyao. Su Fang tiba-tiba membuka matanya. Wajahnya menunjukkan ekspresi tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ternyata kumbang abu-abu yang dia simpan di istana tau diam-diam menelan pil obatnya tanpa kendali. Pada saat dia menemukannya, tidak hanya pil obat tingkat tertinggi dan tertinggi yang diberikan Yin Potian kepadanya sebelumnya, tetapi juga 10 ribu pil obat yang baru saja dia peras dari orang-orang Hu semuanya telah dimakan secara diam-diam. Dia. Bahkan pil obat tingkat raja telah dimakan secara diam-diam oleh kumbang abu-abu sebanyak tiga buah. Su Fang sekarang hanya punya empat yang tersisa. Su Fang sangat marah dan hampir muntah darah. Dia menyampaikan pikirannya kepada kumbang abu-abu dan menegurnya. Kumbang abu-abu sebenarnya mulai bertindak tanpa malu-malu. Ia meringkuk menjadi bola dan berpura-pura mati. Su Fang tidak tahu harus tertawa atau menangis. Setelah diam-diam memakan begitu banyak pil obat, Su Fang menemukan bahwa tubuh kumbang abu-abu telah bertambah besar. Ada lebih banyak bintik hitam di tubuhnya, dan auranya menjadi lebih ganas dan menakutkan. Su Fang tidak punya pilihan selain menyegel kumbang abu-abu itu di ruang pusaran di Istana Tao. Lebih dari 100 tahun berlalu dalam sekejap. Masih ada beberapa bulan sebelum Primal Chaos tidak pecah. Gelombang kekacauan Primal akan pecah. Semua praktisi yang memiliki tanda, pergi ke pavilion pengamat pasang surut bersama-sama. 3055 Astaga! 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 Saat kepala tetua Gunung Misteri Barat berbicara, semua penggarap di pegunungan terbang ke udara dan bergegas ke alun-alun di puncak-puncak utama. Di alun-alun di puncak-puncak utama, ada 10 gerbang mendalam sementara yang mengarah langsung ke kehampaan kacau tempat gelombang kekacauan akan meletus. Ratusan ribu ahli dari Gunung Misteri Barat dan alam dewa lainnya melangkah ke gerbang mendalam secara bertahap. Gelombang distorsi spasial tiba-tiba menyapu dan menghilang tanpa jejak. Sufang mengikuti para ahli dari Gunung Misteri Barat menuju gerbang mendalam. Bang! Dalam sekejap, Sufang tersapu oleh kekuatan ilahi yang berputar. Segera, belenggu di sekelilingnya menghilang dan sebuah formasi muncul di hadapannya. Seolah-olah dia datang dari ilusi menuju kenyataan. Dia melihat lebih dekat. Ternyata dia telah mengikuti kerumunan menuju kehampaan kacau di luar alam ilahi Misteri Barat dan tiba di sebuah menara terapung besar. Menara ini dibangun demi mendapatkan harta karun dari Keostide. Dari menara tersebut terlihat letusan Keostide dari jauh, oleh karena itu dinamakan Menara Pandang Pasang Surut. Ada penghalang yang sangat kuat di sekitar menara. Jelas, itu untuk mencegah ledakan Keostide. 100 ribu mil jauhnya dari menara, ada keoski yang bergolak sejauh 100 mil. Disitulah Keostide akan meletus. Saat keoski melonjak, sejumlah energi yang mengejutkan muncul di dalamnya. Tampaknya gelombang kekacauan akan segera meletus. Ada banyak sekali ahli yang mengambang di kehampaan di sekitar area di mana gelombang kekacauan akan meletus. Tugas para ahli ini adalah mencegah orang menyelinap ke dalam gelombang kekacauan. Memasuki Keostide tanpa tanda sama dengan mencari kematian. Namun, selalu ada orang yang rela menyerahkan nyawanya demi harta karun dan menyerang gelombang kekacauan secara sembarangan, hanya untuk kehilangan nyawanya pada akhirnya. Selain mencegah orang menyelinap ke dalam Keostide, para ahli ini juga memiliki misi lain, yaitu mengumpulkan harta karun yang secara tidak sengaja tersapu oleh Keostide. Mereka mungkin secara tidak sengaja terbang keluar dari area di mana gelombang kekacauan sedang melonjak. Di titik tertinggi menara, terdapat sebuah pavilion tempat banyak ahli bersandar dipagar dan mengawasi. Ada total lima tokoh dikdaya Daosein dari Gunung Misteri Barat, termasuk Kepala Tetua Hukuman. Ada juga kekuatan lain dari domain ilahi mistik barat dan kekuatan besar lainnya dari domain ilahi lainnya. Mereka semua ahli di tingkat Daosein. Totalnya ada hampir 40 Daosein. Formasinya sangat kuat sehingga tidak lebih lemah dari pilihan surga Jiuksuan. Sufang merasakan aura familiar di antara para raksasa. Selain Daosein Si Suan, Suan Zheng, Tuo Kianji, Hu Po, Yerache Daosein, dan Daosein lainnya yang muncul di Jiuksuan semuanya hadir. Saat ini, umat manusia sedang berperang dengan ras asing di wilayah ilahi mendalam selatan, namun Suan Zheng telah muncul di sini dan bahkan dengan sia-sia berusaha menjadi pemimpin umat manusia. Ini menunjukkan betapa munafiknya dia. Sufang memandang Suan Zheng dan mencibir dalam hatinya. Di alun-alun besar di bawah menara, ada sembilan altar yang melayang di udara. Altar-altar ini dipersiapkan untuk para ahli dari alam ilahi Jiuksuan. Namun, salah satu altar benar-benar kosong. Itu milik para penggarap wilayah ilahi mendalam selatan. Karena wilayah ilahi mendalam selatan berperang melawan penjajah asing dengan sekuat tenaga, tidak ada penggarap yang datang untuk mencari harta karun. Tentu saja, altar itu dibiarkan kosong. Kuota yang awalnya milik Nansuan juga dibagi ke berbagai wilayah ilahi. Sufang terbang ke altar tempat para penggarap wilayah ilahi mendalam barat berada dan duduk bersila di tanah. Beberapa pembudidaya mendalam barat di sampingnya pindah, meninggalkan ruang kosong yang luas di sekitar Sufang, membuatnya sangat mencolok. Jelas sekali bahwa Sufang dikucilkan oleh para penggarap wilayah ilahi mendalam barat. Namun, Sufang tidak peduli. Dia tidak berharap menerima bantuan dari para pembudidaya mendalam barat selama perburuan harta karun. Dia akan mengandalkan dirinya sendiri. Sufang merasakan ada banyak ahli yang kuat di delapan altar. Dia terkejut. Ada total seratus ribu kultifator, dan kebanyakan dari mereka berada di alam mendalam Dao. Jumlah ahli Dao Void Rilem kurang dari sepuluh persen. Terlepas dari mereka yang berpartisipasi dalam perang di wilayah ilahi mendalam selatan, hampir semua manusia terkuat di bawah Dao Sein Rilem berkumpul di sini. Harus dikatakan bahwa Chaos Tide ini adalah peristiwa besar bagi umat manusia. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kumpulan angin dan awan. Sufang bahkan menemukan bahwa ada lebih dari sepuluh ahli kuat yang auranya sebanding dengan Dao Seins. Tentu saja, mereka bukanlah orang suci Dao, tetapi ahli di puncak alam Dao Void dari sembilan wilayah ilahi. Semuanya memenuhi syarat untuk bertarung dengan Dao Seins. Sufang melihat wajah-wajah yang dikenalnya di altar tempat para penggarap wilayah ilahi mendalam timur berada. Dong Xuan Wuhan, Dong Xuan Kianyang, Dong Xuan Lai, dan tiga orang lainnya yang tidak diharapkan Sufang. Mereka adalah yang mulia musim-semi musim gugur, Penatua Agung Changsun dari tiga sekte mendalam tertinggi, dan Penatua Agung dari sekte pedang Luo Xiao. Dia tidak menyangka mereka juga akan berpartisipasi dalam perburuan harta karun ini. Itu tidak aneh, ketiganya semuanya berada di alam Dao Void atas. Meski sudah tua, mereka memenuhi syarat untuk mengikuti perburuan harta karun ini. Terlebih lagi, mereka adalah tokoh terkemuka di wilayah ilahi mendalam timur. Ketiga ahli tak tertandingi yang harus dijunjung Sufang di masa lalu sekarang berjuang demi harta dan kekayaan bersama. Ini membuat Sufang merasa aneh. Terutama yang mulia musim-semi musim gugur dan Penatua Agung Changsun. Mereka mencoba mencuri laba-laba Sufang saat itu. Jika mereka tahu bahwa kekuatan Sufang saat ini berada pada level yang sama dengan mereka, atau bahkan melampaui kekuatan mereka, orang hanya akan bertanya-tanya bagaimana perasaan mereka. Dengeng dengungan-dengungan gelombang. Sufang merasakan gelombang energi pembunuh melewatinya. Ada ahli dari lima ras dewa besar di wilayah ilahi mendalam pusat, terutama orang-orang Hu, Klan Ye, wilayah ilahi Citian, dan wilayah ilahi Hongtian. Sufang telah menyinggung terlalu banyak kekuatan di wilayah ilahi Jiuxuan. Wajar baginya untuk menarik begitu banyak tatapan penuh kebencian. Tiba-tiba gelombang. Bas dengungan-dengungan. Di altar tempat para penggarap wilayah ilahi mendalam utara berada, Sufang secara tidak sengaja merasakan aura seorang penggarap alam Dao Void. Itu benar-benar menyebabkan Rune Dao dari seni menyusut kehidupan rahasia surgawi muncul dengan cepat di benaknya. Rune Dao dengan cepat membentuk sosok ilusi di benaknya. Itu adalah tuan muda dari peti mati surgawi. Kemudian, seni menyusut kehidupan rahasia surgawi Sufang merasakan aura laba-laba takdir. Ini membuktikan bahwa ahli alam Dao Void yang menyamar sebagai kultifator mendalam utara adalah tuan muda peti mati surgawi. Selain itu, Sufang juga merasakan aura laba-laba takdir menjadi lebih kuat. Jelas sekali bahwa tuan muda peti mati surgawi telah memberi makan laba-laba takdir untuk membuatnya lebih kuat. Memberi makan spider of fate adalah hal yang sangat tabu. Di masa lalu, Sufang tidak berani membiarkan laba-laba takdir melahap nasib dunia mendalam dan para kultifator secara sembarangan. Namun, tuan muda peti mati surgawi adalah seorang bandit yang kejam. Tentu saja, dia tidak keberatan. Seni penyusutan kehidupan rahasia surgawi Sufang membelenggu tubuh laba-laba takdir. Tuan muda peti mati surgawi tidak dapat merasakannya. Setelah mengambil spider of fate, dia tentu saja tidak sabar untuk mengolahnya. Aku tidak menyangka tuan muda peti mati surgawi datang ke sini dan mencuri harta karun di gelombang kekacauan. Huff, karena kamu di sini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kali ini, aku tidak hanya akan mengambil kembali laba-laba takdir, tapi aku juga akan mengambil nyawamu. Melihat tuan muda peti mati surgawi, hati Sufang tiba-tiba melonjak dengan niat membunuh yang ganas. Tuan muda peti mati surgawi juga merasakan niat membunuh Sufang. Sufang mengenakan topeng tanpa wajah yang penuh kebencian. Bukan hanya penampilannya, bahkan oranya pun berubah. Tentu saja, tuan muda peti mati surgawi tidak mengenalinya. Siapa itu? Tak berwajah penuh kebencian, dia juga jenius pertama umat manusia, Sufang. Tuan muda peti mati surgawi tidak terkejut ketika dia mengetahui identitas Sufang dari seorang ahli suan utara di sampingnya. Orang ini melarikan diri ke Sky Raffin dan masih keluar hidup-hidup. Luar biasa, orang ini memang luar biasa. Saya mengambil Speeder of Fate miliknya, jadi dia harus memikirkan cara untuk mengambilnya kembali. Terlebih lagi, orang ini sangat luar biasa sehingga dia akan menjadi ancaman besar bagi saya di masa depan. Aku harus menemukan cara untuk membunuhnya di Chaos Tide ini. Tuan muda peti mati surgawi berpikir sejenak dan juga ingin membunuh Sufang. Menurutnya, membunuh Sufang sekarang semudah yang terakhir kali. Saat Sufang merasakan Tuan muda peti mati surgawi, pikiran ilahi dong Suan Wuhin tiba-tiba sampai padanya. Sufang, ku dengar kamu dikucilkan di Gunung Suan Barat. Bahkan tokenmu dirampas dari orang-orang Hu. Daripada diintimidasi di Gunung Suan Barat, kenapa kamu tidak kembali ke domain ilahi Suan Timur? Ikutlah bersama kami ke perburuan harta karun kali ini. Anda juga seorang murid Dong Suan Dausu. Jika Anda ikut dengan kami, Gunung Suan Barat tidak akan berkata apa-apa. Tidak apa-apa. Lebih baik aku sendiri. Sufang dengan sopan menolak niat baik Dong Suan Wuhin. Kemudian, Chen Tianxing juga menyampaikan pikirannya kepada Sufang. Sufang, sepertinya kamu telah menyinggung banyak orang. Banyak orang ingin membunuhmu. Karena kamu dan aku sama-sama murid Dausu, aku akan membiarkan masa lalu-berlalu. Saat perburuan harta karun dimulai, aku akan mengizinkanmu untuk mengikuti para penggarap puncak pengejar surga. Jika waktunya tiba, aku akan memberimu beberapa harta karun. Bagaimana menurutmu, saudara bela diri muda Sufang? Setelah itu, dia mencibir dengan puas. Sufang tersenyum menghina. Sejak Chen Tianxing mengalami kemunduran lagi di gerbang Dong Suan, dia telah sepenuhnya berubah menjadi orang yang picik. Terlebih lagi, dengan kekuatan Sufang saat ini, akan sulit baginya untuk menemukan pasangan di alam Dao Void. Kenapa dia menganggapnya serius? Sufang mengabaikan ejekan Chen Tianxing dan berdengung seperti lalat. Para pembudidaya orang Hu juga diam-diam mendiskusikan Sufang. Perburuan harta karun di Chaos Tide kali ini adalah, pertama, melakukan yang terbaik untuk merebut harta karun itu. Kedua, mencoba membunuh Sufang. Suara roh baru lahir Hu Chong, yang dipenuhi dengan niat membunuh, menyebar ke dalam pikiran semua kultifator suku Hu. Seorang kultifator orang Hu mengikuti dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan ceroboh. Sufang telah maju ke alam mendalam Dao atas dalam waktu yang singkat. Dia harus memiliki kekuatan untuk menghancurkan kultifator alam Dao Void biasa. Selain Dao Void penggarap alam, tidak ada yang diizinkan menyerangnya. Orang ini adalah Dao Void Rilem Daois dari orang-orang Hu. Dia juga merupakan kultifator terkuat dalam perburuan harta karun di Chaos Tide kali ini. Namanya Hu Lingyi. Tidak hanya orang-orang Hu, tetapi beberapa penggarap kuat dari klan Ye, Alam Ilahi Hongtian, dan Alam Ilahi Citian juga memperhatikan Sufang dengan iri. Di titik tertinggi pavilion pengamat pasang surut. Para Dao Sein itu sedang menunggu gelombang kekacauan meletus sambil menatap ke arah para kultifator. Mereka diam-diam memprediksi siapa yang akan menjadi pemenang terbesar di Chaos Tide kali ini. Gunung Misteri Barat secara alami akan mengambil bagian terbesar dari harta karun di gelombang kekacauan kali ini. Namun, Suan Baw Tertinggi mungkin tidak akan mendarat di Gunung Misteri Barat. Saat menyebut Suan Baw Tertinggi, bahkan mata para orang Suci Dao ini menjadi sangat hangat. 3056 Aku ingin tahu berapa banyak Suan Baw Tertinggi yang akan muncul dalam letusan gelombang surga ini. Berapa banyak? Dalam gelombang kekacauan baru-baru ini, jumlah kemunculan Suan Baw Tertinggi telah berkurang. Bahkan ada satu saat di mana tidak ada satupun yang muncul. Saya rasa harta karun di dunia ras asing di sisi lain gelombang kekacauan telah meletus. Tidak mudah untuk memunculkan satu Suan Baw Tertinggi kali ini. Harta karun yang kuat dalam gelombang kekacauan ini, para pembudidaya alam mendalam Dao tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Pada akhirnya, mereka pasti akan jatuh ke tangan selusin atau lebih ahli alam Dao Void puncak itu. Saat para ahli Dao Sein diam-diam berdiskusi, Suan Zeng tiba-tiba melihat ke arah tetua hukuman pertama Gunung Si Suan dan berkata sambil tersenyum, Su Fang, anak ini, memamerkan kemampuannya dalam seleksi surga Jiuk Suan. Kursi ini mendengarnya ketika dia berada di Si Suan, dia mengejutkan dunia dengan satu prestasi cemerlang dalam ujian gerbang tongsuan. Perampasan harta karun gelombang kekacauan ini, mungkin, dia juga akan bersinar terang. Tetua hukuman pertama berkata dengan lemah, Su Fang. Fondasinya tidak stabil, hati Dao-nya tidak sabar. Dia masih perlu diasah. Dalam perampasan harta karun gelombang kekacauan ini, dia masih belum memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan harta karun teratas. Untuk menjadi bisa mendapatkan beberapa harta karun tingkat raja tingkat tinggi dianggap sebagai keberuntungan. Suan Zheng tersenyum malu-malu dan bertanya, Su Fang adalah seorang kultifator gunung Si Suan, murid Dao-su. Mengapa tetua hukuman pertama tidak menganggapnya tinggi? Penatua hukuman pertama mengelus janggut putihnya dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, anak ini memang sangat berbakat. Hampir tidak ada seorang pun di umat manusia yang dapat menandinginya. Terlebih lagi, dia memiliki keberuntungan dan kekayaan yang besar. Namun, perampasan harta karun gelombang kekacauan ini bukanlah kompetisi keberuntungan dan rejeki, melainkan kekuatan. Basis budidaya alam mendalam Dao atas Su Fang dikumpulkan oleh ramuan dan benda spiritual. Bagaimana dia bisa bersaing dengan para penggarap alam Dao Void itu? Di Gunung Si Suan, hampir semua pembudidaya mengira bahwa basis budidaya alam mendalam Dao bagian atas Su Fang diakumulasikan oleh sumber daya yang diberikan oleh Si Suan Dao Su. Wajar jika tetua hukuman agung memandang Su Fang seperti ini. Dao Sein Hupo dari rakyat Hu mencibir dengan nada menghina, di antara para penggarap alam mendalam Dao, bahkan Su Fang tidak dianggap yang terbaik, apalagi masih banyak pembangkit tenaga listrik Void Dao. Jika dia terlalu percaya diri dan sombong seperti Tian Suan di Jiuk Suan, dia mungkin sudah mati di Chaos Tide. Hupo, apakah maksudmu orang Hu ingin membunuh Su Fang di tengah gelombang kekacauan? Yin Po Tian tiba-tiba mencibir. Mata Hupo yang dalam memancarkan rasa dingin, tapi ada senyuman di wajahnya. Aku tidak mengatakan itu. Su Fang punya banyak musuh. Bukan hanya orang Hu yang ingin membunuhnya. Yin Po Tian terkekeh. Aku hanya takut kali ini seseorang akan menjadi seperti Tian Suan milik Jiuk Suan, tidak hanya gagal mencuri ayamnya, tapi juga pulang tanpa dicukur. Hupo mendengus dingin, niat membunuh di hatinya semakin ganas. Tuo Tianji tiba-tiba berbicara, saya mendengar bahwa Su Fang dikucilkan oleh beberapa orang di Gunung Sik Suan. Bahkan pemimpin tertinggi Dong Suan pun diperingatkan dan ditanya tentang masalah ini secara pribadi. Ketika gelombang kekacauan selesai, saya akan membawa Su Fang ke wilayah ilahi Dong Suan. Huh, umat manusia yang paling jenius sedang dikucilkan dan didiskriminasi. Itu benar-benar membuat hati seseorang menjadi dingin. Sik Suan tidak menginginkan orang jenius seperti itu, tapi Dong Suan menginginkannya. Penampilan para Dao Sein di Gunung Sik Suan tidak terlalu bagus. Sekitar setengah tahun kemudian, gemuruh. Gemuruh seperti guntur teredam datang dari area di mana aliran udara melonjak. Gelombang kekacauan akan segera meletus. Seseorang berteriak dan semua penggarap di altar mantra berdiri, termasuk para Dao Sein itu. Mereka semua menoleh. Bum-bum-bum. Itu seperti letusan gunung berapi, tapi 10 ribu kali lebih mengerikan dari letusan biasa. Kekacauan yang terjadi dalam jarak 100 ribu mil berguncang. Gelombang aliran udara keruh, yang paling tebal lebarnya seribu mil dan yang tertipis hanya lebarnya beberapa ratus kaki, meletus dari kehampaan. Aliran udara kacau yang dingin dan mematikan masih melonjak ke segala arah. Di tengah aliran udara yang meletus, seseorang dapat melihat sejumlah besar pecahan material, bercampur dengan tulang ras lain, harta karun yang tidak lengkap dan berbentuk aneh, serta batu permata yang memancarkan suan guang yang aneh. Harta? Begitu banyak harta karun. Itu semua adalah harta karun dari ras lain. Masing-masing berharga sangat mahal. Para penggarap di altar mantra berseru kaget. Swosh, swosh, swosh. Ribuan pembudidaya terbang keluar dari altar dengan tidak sabar, terbang menuju kehampaan yang kacau. Siapa yang menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan perbatasan di luar pavilion pengamat pasang surut? Ledakan. Letusan udara menyebabkan gelombang-gelombang kacau menyapu, menabrak penghalang, menyebabkan seluruh pavilion pengamat pasang surut berguncang. Dampak yang mengerikan menembus batas, dan akibatnya menimpa ratusan pembudidaya yang berada di dekat batas dan ingin segera keluar untuk mengambil harta karun tersebut. Selusin dari mereka tewas seketika, dan sisanya terluka di saat bersamaan, menangis kesakitan. Jauh di atas pavilion pengamat pasang surut, seorang tetua balai hukuman berkata dengan acuh-ta'acuh, ini hanya gelombang pertama, dan ini juga yang terlemah. Harta yang keluar semuanya adalah harta biasa. Mengapa kamu begitu terburu-buru? Ketika kekuatan letusannya meredah, Anda secara alami akan dilepaskan untuk mencari harta karun. Para pembudidaya menjadi tenang, tetapi mata mereka masih tajam saat melihat harta karun yang mengambang di ombak yang meluap. Setelah menunggu selama enam jam, Penatua Balai Hukuman berkata dengan suara rendah, kamu bisa keluar sekarang. Begitu dia mengatakan itu, batas di luar pavilion pengamat pasang surut tiba-tiba menghilang. Banyak pembudidaya bergegas ke dalam kekacauan dengan kegembiraan dan antisipasi yang tak tertandingi. Namun, masih ada ratusan penggarap yang tersisa di altar. Peti mati surgawi tuan muda, musim-semi musim gugur empirean agung, kepala tetua changsun, dan para tokoh dikdaya lainnya semuanya ada di antara mereka. Semua pembudidaya ini adalah pembangkit tenaga listrik dao void yang kuat. Karena harta karun yang muncul dalam gelombang pertama gelombang pasang surgawi semuanya sangat biasa, pembangkit tenaga listrik ini percaya diri dengan kekuatan mereka dan meremehkan untuk merebut harta karun biasa itu. Mereka menunggu gelombang kedua, serta gelombang ketiga yang paling kuat, sebelum bergerak. Sufang berbaur dengan banyak kultifator dan memasuki kisaran gelombang surgawi yang kacau. Saat dia melangkah keluar dari Tide Observing Pavilion, dia langsung memasuki belenggu dan getaran yang mengejutkan. Tempat yang sangat menakutkan, para penggarap dao lord yang memasuki gelombang surgawi yang kacau akan langsung terguncang sampai mati oleh gelombang hirup pikuk yang kacau. Penggarap alam mendalam dao juga tidak mampu menahan belenggu yang mengejutkan dan kekuatan tumbukan getaran. Tapi untungnya, mereka punya token. Saat mereka memasuki jangkauan gelombang surgawi, token itu segera melepaskan kekuatan ilahi pelindung, memblokir lebih dari setengah belenggu dan dampak yang melonjak. Meskipun sebagian besar petani masih di belenggu, ancamannya tidak besar. Gelombang surgawi masih terus meletus. Di dalamnya, ada juga harta karun yang muncul terus-menerus. Beberapa pembudidaya terbang langsung menuju tempat gelombang surgawi meletus. Sebagian dari yang lebih lemah mencari harta karun di sekitarnya yang telah dikeluarkan oleh gelombang surgawi sebelumnya. Untuk sementara waktu, dalam puluhan ribu li gelombang surgawi, semua pembudidaya dengan panik mencari harta karun. Sufang mengaktifkan tubuh Dharma Nasib Ungu dan menggunakan kemampuan sensoriknya untuk merasakan aura harta karun yang kuat. Pada akhirnya Sufang dah kecewa. Tubuh Nasib Dharma Ungu tidak bereaksi sama sekali. Jelas, tidak ada harta karun yang benar-benar kuat dalam letusan gelombang pertama. Namun, dia tidak begitu yakin. Tubuh Dharma Nasib Ungu dapat merasakan aura suan bao, tetapi mungkin tidak begitu akurat terhadap harta asing. Misalnya, lampu minyak perunggu yang direbut Sufang dari Dewa Ilahi Jin Suan jelas merupakan suan bao yang sangat kuat. Namun, badan Nasib Dharma Ungu tidak bereaksi sama sekali. Sekecil apapun nyamuknya, tetap saja daging. Karena kumbang abu-abu itu, Sufang kini menjadi miskin lagi. Meskipun dia tidak menyukai harta karun biasa, dia hanya bisa mencari harta karun seperti para pembudidaya dao mendalam lainnya. Siapa yang memintanya menjadi miskin sekarang? Sufang terbang melewati gelombang kekacauan yang begelombang, menggunakan tubuh Dharma kesempurnaan agungnya untuk terus-menerus merasakan harta karun. Hasil panennya cukup besar. Dalam setengah hari, Sufang telah mengumpulkan lebih dari seratus harta karun. Nilai tertinggi adalah tulang jari sepanjang satu kaki dengan aura yang menakjubkan. Itu mungkin bernilai suan bao kelas tertinggi. Harta karun lainnya sebagian besar adalah kelas menengah dan kelas atas. Suara mendesing. Saat Sufang sedang terbang, arus kacau menyapu dirinya seperti gelombang raksasa. Di puncak gelombang, pohon dewa hitam dengan tulisan dewa emas naik dan turun bersama gelombang. Meskipun pohon dewa itu hanya panjangnya tiga kaki, auranya sangat mencengangkan. Itu sebenarnya berada pada level harta karun tingkat raja. Bahkan jika itu tidak bernilai suan bao tingkat raja, itu masih bernilai lebih dari harta karun tingkat tertinggi. Saya memiliki tubuh nasib Dharma Ungu. Keberuntungan saya cukup bagus. Sufang berkata sambil tersenyum. Dia hendak menyingkirkan potongan kayu suci itu. Tanpa diduga, tepat pada saat ini, sesosok tubuh melompat keluar dan langsung muncul di dekat pohon dewa, lalu dia melambaikan tangannya dan menyedotnya ke dalam istana dao. Hahaha, keberuntunganku menantang surga, aku benar-benar mendapatkan harta karun yang mengejutkan. Aku kaya, aku kaya. Itu adalah seorang pria parubaya dari Imperial Sky Divine Region, dan budidayanya berada di alam mendalam dao tingkat menengah. Setelah dia mendapatkan pohon dewa hitam, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Kamu terlalu cepat bahagia, harta itu belum menjadi milikmu. Serahkan. Sufang berbicara dengan suara dingin dan acuh-ta'acuh, dan kemudian kemauannya yang kuat meledak dengan keras dan menyelimuti pria parubaya dari wilayah langit kekaisaran ilahi. Sufang. Tawa pria parubaya itu tiba-tiba berhenti. Setelah itu, dia mengertakkan gigi dan berteriak. Sufang, meskipun kamu dulunya adalah orang jenius nomor satu di umat manusia, kamu hanya ahli nomor satu di alam dao, Lord. Mungkinkah kamu masih ahli nomor satu di alam mendalam dao. Jika kamu ingin merebut hartaku, gunakan kekuatanmu untuk melakukannya. Pria parubaya itu telah memperoleh harta karun itu dengan susah payah, jadi bagaimana dia bisa bersedia menyerahkannya. Dia segera mengeksekusi teknik visualisasi kehendak dan mengeluarkan energi dari keinginannya yang menekan segala sesuatu yang menyerang belenggu Sufang. Bang. Bang. Di bawah pengaruh keinginan pria parubaya itu, keinginan Sufang tetap teguh dan tidak bergerak. Dengan kultivasi Sufang dan dao hart saat ini, seberapa kuat keinginannya. Bagaimana itu bisa diguncang oleh seorang kultivator alam mendalam dao? Serahkan harta karun itu, jika tidak, aku akan menghancurkan dao hartmu. Setelah itu, Sufang mengeluarkan perintah di dalam hatinya dan untayan kehendak pembantaian tumpang tindi sekali lagi, dan itu secara langsung menekan hati dao pria parubaya itu hingga hampir hancur. Di sini. Pakar dari wilayah ilahi langit kekaisaran tahu bahwa dia akan mati di tangan Sufang jika dia tidak menyerahkan harta karun itu, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerahkan gulungan pohon dewa hitam itu kepada Sufang. Serahkan semua cincin penyimpananmu juga. Sufang berteriak dingin dengan sikap mendominasi. Pria parubaya itu berteriak dengan marah. Sufang, apakah kamu mencari harta karun atau menjarah? Tidak bisakah aku menjarah pada saat yang bersamaan? Sufang tertawa dingin. Pakar dari wilayah ilahi langit kekaisaran tidak punya pilihan selain menyerahkan semua cincin penyimpanannya kepada Sufang. 3057 Kultivator dao yang mendalam ini telah mengumpulkan banyak harta dan juga cukup kaya. Di saat yang sama, Sufang juga menemukan cara yang baik. Merampok harta karun lebih cepat daripada mencari harta karun, dan itu jauh lebih mengasihkan. Khususnya, merampok para penggarap alam ilahi kekaisaran dan lima klan dewa pasti akan lebih menarik dan memberinya rasa pencapaian yang lebih besar. Setelah mengambil keputusan, Sufang mencibir dan segera pergi. Dia berhenti mencari harta karun dan fokus pada lima klan dewa, alam ilahi kekaisaran, serta para penggarap dan kekuatan lain yang memiliki dendam padanya di masa lalu. Dengan kekuatan Sufang saat ini, bahkan jika dia menekan kultifasinya ke alam daum mendalam atas, selama dia tidak bertemu dengan tokoh kuat dari alam daum mendalam atas, dia dapat dengan mudah menekan mereka. Dalam beberapa hari berikutnya, Sufang merampok total ratusan kultifator dari lima klan dewa misteri tengah, termasuk orang-orang Hu dan klan Ye, serta beberapa ahli dari alam ilahi kekaisaran. Sufang tidak menahan diri dan merampas semua harta yang mereka peroleh dari gelombang surga, serta semua aset mereka sendiri. Panennya sungguh mencengangkan. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam perburuan harta karun di tengah gelombang kekacauan semuanya adalah tokoh yang kuat. Para ahli yang dijarah Sufang semuanya sangat kaya. Selain itu, perolehan mereka dari Chaos Tide juga mengejutkan. Masing-masing dari mereka adalah orang kaya raya. Penjarahan nakal Sufang akhirnya mengucapkan selamat tinggal pada kemiskinan, tetapi dia tidak bisa disebut sebagai orang kaya baru. Sufang memberi kumbang abu-abu itu sumber daya yang telah diarampas dan beberapa harta tak berguna yang muncul dari gelombang surga. Kumbang abu-abu memang pelahap yang tangguh. Ia memakan segalanya, bahkan pecahan harta karun, yang membuat Sufang menggelengkan kepalanya. Sama seperti Sufang Dayang dengan ceroboh menjarah harta dan sumber daya para pembudidaya lainnya, pemandangan serupa terjadi di seluruh area di mana gelombang kekacauan telah meluap. Beberapa dari mereka memperebutkan harta karun yang dimuntahkan oleh gelombang langit. Beberapa dari mereka seperti Sufang, menjarah harta karun dengan gila-gilaan. Tidak jarang mereka bahkan membunuh orang lain untuk merebut harta karun tersebut. Dibandingkan dengan para ahli Perburuan harta karun Chaos Heavenly Tide sungguh kejam. Ini benar-benar berbeda dari persaingan antar jenius pada periode pilihan Surga Jiuk Suan. Tidak ada aturan dalam perburuan harta karun. Yang ada hanya hukum rimba. Demi harta dan ciptaan, semua pengekangan dibuang kepikiran mereka. Mereka dengan ceroboh menjarah dan membunuh dengan gila-gilaan. Ledakan, ledakan. Chen Tianxing memimpin lebih dari 40 ahli puncak pengejaran surga untuk membentuk formasi tertinggi si Suan, mengelilingi Dong Suan Wuhan, Dong Suan Lai, dan murid paviliun mendalam timur lainnya. Chen Tianxing telah membuat persiapan menyeluruh untuk perburuan harta karun Chaos Heavenly Tide. Meskipun kekuatan pribadinya tidak kuat, ada cukup banyak ahli di puncak pengejaran surga. Selain itu, mereka telah menguasai formasi yang kuat. Dengan lebih dari 40 orang yang melemparkannya pada saat yang sama, kekuatan formasi tumbuh tanpa henti, menghancurkan murid-murid paviliun surga mendalam timur berulang kali. Dari segi kekuatan, Dong Suan Wuhan jauh lebih unggul dari Chen Tianxing. Namun, hanya ada selusin murid paviliun mendalam timur secara total, dan mereka terjebak dalam formasi. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang, mereka tidak dapat keluar dari belenggu formasi. Dong Suan Wuhan, serahkan semua harta dan cincin penyimpananmu, dan kursi ini akan menyelamatkan nyawamu. Chen Tianxing berteriak dengan dominan ke arah dalam formasi. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Dong Suan Wuhan berteriak, Chen Tianxing, kamu bajingan tercelah. Jika kamu berani, lawan kursi ini sendirian. Chen Tianxing berkata dengan penuh kemenangan, kamu, Dong Suan Wuhan, juga seorang jenius yang terkenal dalam umat manusia. Saat itu, kamu bahkan menyelinap ke dunia ras yao untuk mengumpulkan informasi tentang ras lain. Mengapa kursi ini menyanyiakan kekuatanku untuk melawan ras seperti itu? Orang yang kuat, ini adalah perburuan harta karun, bukan persaingan antar jenius. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan Su Fang. Siapa yang meminta murid-murid paviliun mendalam timur untuk begitu dekat dengan Anda? Dong Suan Lai mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar, Tian Xing mendalam barat, dasar bajingan tercelah. Chen Tian Xing berkata dengan aura pembunuh, kursi ini sekarang adalah Chen Tian Xing, bukan Tian Xing mendalam barat. Jika Anda tidak menyerahkan harta dan cincin penyimpanan Anda, maka jangan salahkan kursi ini karena kejam dan menindas Anda semua. Tiba-tiba gelombang. Su Fang melompat keluar dengan gelombang kekacauan. Dia mencibir dengan nada menghina, Chen Tian Xing, siapa yang kamu tekan? Suaranya masih bergema ketika niat membunuh muncul. Itu membentuk dunia penjara berdarah dalam sekejap dan menyelimuti selusin ahli Heaven Chasing Peak. Kemudian, cahaya pedang berwarna merah darah melonjak seperti sungai darah dan menelan para ahli Heaven Chasing Peak. Di bawah pengaruh niat membunuh yang dingin dan tajam, para penggarap puncak pengejaran surga berteriak kesakitan. Hati dao mereka terguncang dan keinginan mereka hancur seketika. Formasi yang menjebak para murid pavilion mendalam timur juga runtuh. Dong Xuan Wuhan dan yang lainnya keluar dari formasi. Chen Tian Xing terkejut dan marah, Su Fang, balai hukuman sudah lama mempunyai peraturan yang melarangmu menyerang sektemu sendiri. Beraninya kamu mengabaikan peraturan balai hukuman. Su Fang mencibir, kamu benar-benar pelupa. Aku sudah mengatakan bahwa aku akan memperlakukan gunung mendalam barat dengan cara yang sama seperti mereka memperlakukanku, Su Fang. Identitasku saat ini bukanlah sesepuh puncak soliter ganjil, tapi Su Fang sendiri. Su Fang, sepertinya kamu benar-benar ingin menghianati gunung mendalam barat. Jika waktunya tiba, balai hukuman akan menghukumu. Ayo pergi. Chen Tian Xing hendak pergi bersama para penggarap puncak pengejaran surga. Su Fang tiba-tiba mencibir, apakah aku mengizinkanmu pergi? Chen Tian Xing tercengang. Dia lalu berteriak dengan marah, apa? Apakah kamu akan merampok kursi ini juga? Dalam perburuan harta karun gelombang surgawi, semua orang bisa dirampok. Bagaimana Anda, Chen Tian Xing, bisa menjadi pengecualian? Identitas dan latar belakang Anda saat ini tidak berguna di sini. Serahkan harta yang kamu ambil dan cincin penyimpananmu, lalu nyahlah. Karena kamu tidak peduli berasal dari sekte yang sama, jangan salahkan kursi ini karena kejam. Kursi ini mencari kesempatan untuk mengalahkanmu dan menghilangkan rasa malu karena dipilih oleh Jiu Suan. Niat bertarung Chen Tian Xing membara. Dia melepaskan pikirannya dan mengubahnya menjadi roda 10 ribu surgawi yang bergulir menuju Su Fang. Aku sudah memberitahumu selama ujian di gerbang Tong Suan bahwa kamu tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Su Fang mencibir dengan nada menghina. Roda surgawi pembantaian dengan niat membunuh yang mengerikan bertabrakan dengan roda 10 ribu surgawi. Ledakan, ledakan, ledakan. Tabrakan tersebut menyebabkan serangkaian ledakan yang mengguncang bumi, menyebabkan gelombang kekacauan menjadi semakin kacau. Roda 10 ribu surgawi Chen Tian Xing bertahan selama belasan napas waktu sebelum akhirnya hancur. Namun, roda surgawi pembantaian Su Fang tidak berkurang kekuatannya. Ia menerkam ke arah Chen Tian Xing dan hendak menghancurkannya. Aku tidak menyangka dia menjadi sangat kuat. Chen Tian Xing terkejut dan kepercayaan dirinya runtuh lagi. Baru sekarang dia ingat bahwa ketika yang terpilih dari Jiu Suan dikalahkan oleh Su Fang, Si Suan Dao Zu pernah mengatakan kepadanya bahwa ada tipe orang yang tidak akan pernah bisa dilampaui. Dibandingkan dengan orang seperti itu, seseorang hanya bisa mengalami kemunduran lagi dan lagi. Chen Tian Xing mempercayai kata-kata Si Suan Dao Zu tanpa keraguan, tetapi dia tidak pernah menganggap Su Fang sebagai seseorang yang tidak dapat dilampaui. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia salah besar. Namun, apa yang Chen Tian Xing tidak ketahui adalah bahwa kekuatan Su Fang saat ini adalah hasil dari menekan basis kultifasinya ke alam mendalam Dao. Jika dia tidak menekan basis kultifasinya, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk bertarung dengan Su Fang? Tiba-tiba, formasi pedang menyapu dan menghancurkan roda surgawi pembantaian Su Fang. Ternyata seorang tetua kuat dari Gunung Misteri Barat yang basis budidayanya telah mencapai tahap tengah alam Dao Voit telah melakukan intervensi dan menyelesaikan krisis bagi Chen Tian Xing. Mengganggu urusan Su Fangku berarti menjadikan Su Fangku sebagai musuh. Melihat bahwa kamu berasal dari Gunung Misteri Barat, serahkan harta yang kamu curi, dan aku akan melepaskanmu. Su Fang mengangkat alisnya dan berteriak dengan dominan pada tetua Gunung Misteri Barat. Harta karunku ada di sini. Mengapa kamu tidak datang dan mengambilnya sendiri? Tetua itu mencibir dengan jijik. Mau mu. Tubuh Dharma Iblis Darah Su Fang keluar dari Istana Dao dan menerkam yang lebih tua. Tubuh fisiknya juga mengaktifkan sayap Tawon Suan Bao dan menyerang Chen Tian Xing. Dong. Tubuh Dharma Iblis Darah mengaktifkan jantung pembantaian dan suara Dao Surgawi meletus, mengguncang sesepu itu hingga dia muntah darah. Su Fang, aku akan mengingat ini. Dalam keterkejutannya, tetua itu meminjam sisa kekuatan dari dampak suara Dao Surgawi dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tubuh Dharma jahat darah tidak dapat bereaksi tepat waktu dan hanya bisa melihatnya melarikan diri. Namun, Chen Tian Xing tidak dapat melarikan diri. Suara mendesing. Suara mendesing. Tanaman merambat darah keluar dari tubuh Su Fang dan mengikat Chen Tian Xing dengan erat. Helayan darah merembes ke dalam tubuh Chen Tian Xing dan Istana Su Cisi. Kemudian, mereka menyapu sebagian kidarah dan cincin penyimpanannya dan mundur ke dalam tubuh Su Fang. Chen Tian Xing, kamu seharusnya mengerti sekarang bahwa kamu hanyalah seorang badut di hadapanku. Beraninya kamu mencoba bersaing dengan Su Fang. Menjadi murid Dao Zul sepertimu adalah aib bagi Su Fang kami. Tersesat. Su Fang melambaikan lengan bajunya dan membuat Chen Tian Xing terbang seperti lalat. Chen Tian Xing membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Kinya menjadi lemah dan keinginannya menjadi tertekan. Kali ini, Dao Hartnya mengalami pukulan berat dan sulit pulih. Su Fang, aku tidak akan pernah bisa melampauimu di bawah perlindungan para penggarap puncak pengejar surga lainnya, Chen Tian Xing dengan cepat pergi dengan hati yang penuh kengganan dan frustrasi. Su Fang, terima kasih. Dong Xuan Wuhan dan para penggarap pavilion surga lainnya maju ke depan untuk berterima kasih kepada Su Fang. Baru pada saat itulah Su Fang menyadari bahwa ada seorang kenalan di antara mereka. Itu adalah tetua pavilion surga, Kuiziu. Kuiziu tidak lagi memiliki sedikitpun kesombongan di depan Su Fang. Dia juga tidak memiliki semangat mendominasi dari tetua termuda pavilion surga mendalam timur. Sebaliknya, dia merasa sangat malu. Saya juga murid Dong Xuan Dausu. Mengapa Anda berterima kasih kepada saya? Saya akan terus merampas harta karun. Hati-hati semuanya. Su Fang menangkupkan tinjunya ke arah Dong Xuan Wuhan dan yang lainnya dan terus mencari target berikutnya. Su Fang kini telah tumbuh hingga ketinggian yang perlu kita hormati. Dong Xuan Lai menghela nafas tanpa daya. Selama kompetisi elit lembah darah pilihan surga di Jiuksuan, mereka semua adalah ahli yang meremehkan Su Fang. Sekarang, kedua belah pihak telah bertukar posisi sepenuhnya. Semua orang merasa itu sedikit tidak nyata. Seiring berjalannya waktu, tidak mudah lagi bagi Su Fang untuk merebut harta karun. Harta karun yang tersebar sebagian besar telah dibagi-bagi oleh para penggarap. Selain itu, para penggarap dari semua pihak telah berkumpul. Sebelum harta karun yang kuat muncul, Su Fang tidak ingin mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya akan sulit baginya untuk merebut harta karun lagi. Tidak ada lagi harta karun yang bisa ditemukan. 3058 Su Fang juga datang ke tempat gelombang surgawi meletus, menunggu kesempatan untuk merebut harta karun itu. Ledakan, ledakan. Aliran udara yang sangat kacau muncrat terus-menerus. Kadang-kadang, harta karun tersapu oleh aliran udara. Sebelum mendarat, akan segera ada petani yang mengerumuni dan memperjuangkannya. Mata setiap kultifator memerah, dan beberapa bahkan kehilangan akal sehatnya. Mereka bertempur dengan gila-gilaan, dan ada banyak orang yang mati terus-menerus. Ledakan. Aliran udara terbesar di tengahnya meledak lagi dengan ledakan keras, menyapu Suan Bao. Itu adalah pedang berharga yang berbentuk aneh. Itu tertutup karat, tapi memancarkan aura kuno dan berdarah yang bahkan aliran udara kacau pun tidak bisa menyembunyikannya. Itu jelas bukan Suan Bao biasa. Itu, Suan Bao tingkat raja yang melampaui puncak tingkat tertinggi. Meskipun sedikit rusak, itu pasti Suan Bao tingkat raja. Selain itu, ini adalah harta kuno dari ras asing. Itu bahkan lebih berharga daripada Suan Bao tingkat raja biasa. Aku tidak menyangka Suan Bao tingkat raja yang begitu kuat akan muncul di gelombang pertama gelombang surgawi. Merasakan aura Suan Bao itu, mata para kultifator yang tak terhitung jumlahnya menjadi merah. Tanpa menunggu aliran udara surut, mereka semua terbang menuju pedang berharga itu. Beberapa ahli yang mengawasi dari pinggiran dan awalnya meremehkan perampasan harta karun itu langsung bersemangat. Mereka menyerang titik tertinggi gelombang surgawi tanpa mempedulikan apapun. Ledakan. Sesosok muncul seperti sambaran petir, dan dia menggunakan segel batu biok yang meletus dengan kekuatan ilahi tertinggi yang menguasai semua makhluk hidup di langit dan bumi, menyebabkan para penggarap yang sedang menuju harta karun gelap tingkat raja terguncang. Tidak seimbang. Bahkan beberapa penggarap Void Dao, termasuk beberapa penggarap Void Dao tingkat atas, tidak dapat bergerak di bawah aura mendominasi yang menakutkan itu. Suan Bao ini milikku, Jadi, Hu Chong lah yang mengambil tindakan. Seperti yang diharapkan dari orang nomor satu di alam mendalam Dao rakyat Hu. Mengaktifkan Suan Bao dengan basis budidaya di puncak alam mendalam Dao atas, dia benar-benar membuat para pembudidaya Void Dao ingin menghindari ujung yang tajam. Tentu saja, ini juga terkait dengan Imperial Jade Suan Bao milik Hu Chong. Imperial Jade Suan Bao milik Hu Chong sedikit lebih rendah daripada Imperial Jade Seal of Destiny milik Hu Di Tian. Namun, dia mampu mengaktifkan lebih dari setengah kekuatan Suan Bao, yang jauh melampaui kekuatan Hu Di Tian. Selain itu, banyak dari para pembudidaya yang memperebutkan harta karun, terutama para pembudidaya Void Dao yang kuat, juga cukup takut dengan identitas Hu Chong dan tidak berani menyerangnya dengan seluruh kekuatan mereka. Orang Hu tidak kekurangan Raja Kelas Suan Bao, tapi bukanlah ide yang buruk untuk memberikan pedang ini kepada generasi muda. Hu Chong mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Meski dia berbicara dengan nada menghina, matanya menyala-nyala karena bangga. Kemudian, dia mengaktifkan Imperial Jade Suan Bao dan melepaskan aura ilahi yang menyelimuti Suan Bao. Pedang itu terbang keluar dari dalam aliran udara dan melesat ke arah Hu Chong. Tanpa diduga, tepat pada saat ini, sebatang pohon anggur berwarna merah darah menyapu dan benar-benar menembus aura ilahi Suan Bao milik Hu Chong, lalu menyapu Suan Bao dan terbang ke samping. Su Fang lah yang merampas harta karun Hu Chong. Su Fang, aku baru saja akan mencarimu setelah kamu dengan ceroboh menjarah para penggarap klanku. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu benar-benar berani merampas hartaku. Kamu mendekati kematian. Hu Chong langsung marah besar saat melihat Su Fang ikut campur dan merampas harta karun yang ada dalam genggamannya. Dia mengaktifkan Imperial Jade Suan Bao dan memancarkan aura ilahi tertinggi dari seorang penguasa yang berdiri tertinggi di atas segalanya, dan dia bermaksud untuk menghancurkan Su Fang. Tatapan Hu Chong yang tertuju pada Su Fang dipenuhi dengan rasa jijik. Sejauh yang dia ketahui, Su Fang hanyalah seorang jenius tangguh yang berkuasa di alam Daolord. Saat ini, meskipun Su Fang memiliki kultivasi pada tahap lanjutan dari alam mendalam Dao, dia pasti mengandalkan kekuatan eksternal untuk meningkatkan kultivasinya dengan begitu cepat hanya dalam jangka waktu tertentu. Jadi, fondasinya tidak stabil, jadi kekuatannya tentu saja tidak layak untuk disebutkan. Belum lagi merebut kultivator biasa, dia sebenarnya berniat merebut harta karun dari Hu Chong. Dia benar-benar mendekati kematian. Su Fang da benar-benar berpikir bahwa dia adalah jenius nomor satu di benua Jiuxuan. Saat ini, dia adalah ahli nomor satu di benua Jiuxuan, dan dia berani meremehkan semua orang. Para penggarap dari klan Ye dan klan dewa lainnya, serta beberapa ahli dari gunung misteri barat dan wilayah dewa lainnya mengejek Su Fang, dan mereka sedang menunggu adegan Su Fang dihancurkan. Mengaum. Energi ungu misterius bergemuruh keluar dari tubuh Su Fang, diikuti oleh Aoman Naga. Kekuatan Suan Bao langsung menyelimuti segel giok kekaisaran Suan Bao milik Hu Chong. Berdengung. 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 Segel giok kekaisaran Hu Chong, Suan Bao sebenarnya mulai bergetar. Tampaknya ia sangat ketakutan, dan aura penguasa yang dipancarkannya menghilang dalam sekejap. Setelah avatar takdir ungu milik Su Fang menyatu dengan Naga takdir ungu, tidak hanya memberinya keberuntungan tertinggi, kemampuannya untuk melahap keberuntungan para kultifator menjadi lebih mengejutkan, dan kemampuannya untuk mengendalikan harta sihir sepuluh kali lebih besar dari sebelumnya. Inilah perbedaan antara Su Fang dan Long Tianqi. Long Tianqi memiliki Valet Fate Dragon, dan keberuntungannya sangat mencengangkan. Keberuntungan akan menimpannya kapan saja. Dia bisa memungut harta sambil berjalan di jalanan, dan keberuntungan akan menimpannya sambil duduk di rumah. Di sisi lain, avatar nasib Valet Su Fang yang menyatu dengan Naga nasib Valet tidak seperti Long Tianqi, yang keberuntungannya akan turun padanya kapan saja. Sebaliknya, hal itu berubah menjadi semacam keberuntungan yang membantunya menantang surga dan meraih kekuasaan. Selanjutnya, avatar nasib umu Su Fang dikembangkan dengan Roh Ki Dharma Umu sebagai fondasinya. Ia memiliki kemampuan tertinggi untuk mengendalikan Divine Suan Bao. Ini adalah sesuatu yang Long Tianqi tidak miliki. Huchong, selain mengandalkan Suan Bao yang kuat, kemampuan apalagi yang kamu miliki. Tanpa Suan Bao, kamu bukan siapa-siapa. Beraninya kamu menjadi begitu sombong di hadapanku, Su Fang. Pada saat kekuatan imperial jadesel Suan Bao milik Huchong ditekan, Su Fang mencibir dengan jijik. Sosoknya bersinar, dan dia muncul dalam jarak seribu kaki dari Huchong. Dia meninju Huchong. Ledakan. Suara dao surgawi seperti genderang surgawi digulirkan, meledakan Huchong dan segel Gio kekaisaran Suan Bao terbang bersama. Untungnya, Huchong memiliki pertahanan yang luar biasa dari Suan Bao, bertahan dari serangan Su Fang. Namun, dia masih terguncang oleh suara dao surgawi hingga dia muntah darah. Dao Heart dan Dao Palace miliknya hampir hancur. Merasa. Semua orang menghirup udara dingin. Tidak ada lagi rasa jijik di mata mereka ketika mereka melihat Su Fang. Baru sekarang orang-orang memahami bahwa Su Fang saat ini bukan lagi seorang jenius yang dipilih oleh surga di Jiuksuan, tetapi seorang ahli kuat yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan para penggarap dao mendalam. Saya awalnya berpikir bahwa setelah maju ke alam mendalam dao, saya masih memiliki kesempatan untuk bertarung sengit dengan Su Fang. Sekarang, sepertinya pikiran saya benar-benar menggelikan. Melihat Su Fang yang menakjubkan, si jenius dari klan Li, Li Zhan, tersenyum pahit dan tak berdaya. Tidak hanya Li Zhan, banyak jenius Jiuksuan lainnya yang memiliki pemikiran yang sama dengannya juga dipenuhi dengan kepahitan di hati mereka. Ayo pergi. Perburuan harta karun gelombang surgawi ini sudah berakhir. Hati Chen Tian Xing dipenuhi dengan keputusasaan. Dia benar-benar berkecil hati ketika meninggalkan daerah di mana gelombang surgawi meletus. Gabungkan kekuatan dan bunuh dia. Hu Chong terluka akibat pukulan Su Fang. Selain terkejut, rasa malu yang hebat dan niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Dia menyampaikan pemikirannya kepada para ahli dari klan Ye, klan Li, dan lima klan ilahi agung lainnya dari alam ilahi mendalam pusat. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Lebih dari 30 pembudidaya menyerang Su Fang hampir pada waktu yang bersamaan. Tidak hanya ada ahli Void Dao dari lima klan ilahi besar, tetapi ada juga ahli kuat dari alam ilahi Chi Tian dan alam ilahi Hong Tian. Tiba-tiba gelombang. Arus udara yang ganas dan kacau di sekitar tiba-tiba menjadi tenang. Gelombang pasang surgawi juga berhenti pada saat ini. Gelombang surgawi kedua akan segera meletus. Semua orang menggunakan transformasi seketika cahaya ilahi, tetapi karena belenggu, mereka tidak dapat berteleportasi. Semua orang hanya bisa menggunakan teknik gerakan mereka atau mengaktifkan harta karun mendalam mereka untuk mundur ke belakang. Para ahli yang menyerang Su Fang tidak lagi peduli untuk membunuh Su Fang. Mereka begitu ketakutan sehingga mundur satu demi satu. Kekuatan gelombang surga yang mengerikan ketika meletus, apalagi para pembudidaya Dao Suan dan Dao Su seperti mereka, bahkan ahli Dao Sein pun harus mundur. Merasakan gelombang surgawi mengerikan yang sedang terjadi, Su Fang juga ketakutan. Dia mengaktifkan suan baunya dan terbang mundur seperti sambaran petir. Sekitar setengah jam kemudian, semua orang mundur ke pavilion pengamat pasang surut, dan batas luarnya direformasi. Gemuruh Suara gemuruh yang keras seperti guntur yang teredam datang dari kehampaan yang kacau. Kemudian, dengan ledakan lainnya, gelombang aura kacau muncul darinya. Aura kacau membubung ke langit, membentuk pilar cahaya setinggi puluhan ribu kaki. Segala jenis gambar muncul di pilar cahaya. Ada bintang, dunia mistik, gunung, hutan, istana megah, dan juga pemandangan ahli asing yang jelas berbeda dengan manusia pembudidaya. Ada juga gambar pil pemurnian dan harta karun. Ada banyak sekali gambar. Ada yang sekilas, ada yang sudah lama ada, ada yang sangat jelas, ada yang kabur, dan ada yang saling tumpang tindi sehingga sulit dibedakan. Apa itu? Mengapa hal aneh seperti itu muncul dari gelombang surgawi yang kacau? Semua penggarap terkejut ketika mereka menatap dengan tercengang pemandangan di depan mereka. Itu adalah Fata Morgana Waktu. Time Rage adalah dunia ras alien yang telah musnah. Jejak keberadaannya di masa lalu terlalu kuat, sehingga tercetak di sungai Waktu yang panjang. Sekarang, mereka dimuntahkan oleh Chaos Tide dan diubah menjadi gulungan. Aku tidak mengira Fata Morgana Waktu akan muncul ketika gelombang surgawi yang kacau itu meletus. Selanjutnya, suan bau tertinggi pasti akan muncul. Waktu Merage ini adalah harta karun tertinggi. Para pembudidaya biasa tidak mengetahuinya, tetapi para orang suci dao itu mengetahuinya. Pada saat yang sama, mereka juga memahami apa yang dimaksud dengan Time Rage. Mereka semua menatap gambar-gambar itu dan fokus mengingatnya dalam pikiran mereka. Su Fang mengetahui asal mula gambar itu dari seruan para orang suci dao itu. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan mata surga untuk melihat gambar-gambar itu dan menghafalkannya. Meskipun Time Rage hanyalah ilusi, namun tidak ada bedanya dengan kenyataan. Hanya saja hal itu terjadi di masa lalu. Informasi yang terkandung dalam setiap gambar sangatlah berharga. Dari situ, seseorang dapat memperoleh pengetahuan tentang kultivasi, alkimia, dan harta karun yang tidak dimiliki dunia manusia. Peradaban budidaya umat manusia secara bertahap terbentuk dengan belajar dari metode budidaya ras asing. Oleh karena itu, nilai Time Rage yang muncul sekarang jauh melebihi nilai harta karun yang meletus dari gelombang surgawi pertama yang kacau balau. Bahkan para orang suci dao tidak bisa menahan diri untuk tidak tergoda. Jika mereka dapat memahaminya sedikitpun, itu akan sangat membantu dalam kultivasi mereka. Beberapa petani masih linglung. Kepala tetua Gunung Misteri Barat mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Cepat dan hafalkan gambar-gambar itu. Gambar-gambar yang Anda hafal tersebut dapat ditukar dengan harta karun di Gunung Misteri Barat sesuai dengan nilainya. Jika nilainya cukup tinggi, Anda bisa meminta suan bau tingkat raja, pil, atau kondisi lainnya. Orang suci dao lainnya juga mengirimkan transmisi suara ke para penggarap vaksi masing-masing. Suara mendesing. 3059 Beberapa penggarap mengeluarkan slip giok, mencoba menyelin Fata Morgana Waktu dari gelombang kekacauan ke dalam slip giok untuk menyimpannya. Siapa yang tahu gelombang? Dalam waktu kurang dari tiga hingga lima nafas, suara pecahan batu giok bisa terdengar. Huchong memandangi para kultivator yang berada dalam kondisi menyedihkan dan mencibir dengan nada menghina, ada begitu banyak adegan dalam Fata Morgana Waktu, dan adegan-adegan itu bahkan mengandung aura yang sangat dalam dan kedalaman grendau. Bagaimana slip giok biasa bisa menampungnya? Lalu dia tersenyum bangga, dan dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan cermin dengan cermin perak. Cermin itu vertikal, menghadap ke tempat munculnya Fata Morgana Waktu. Orang hulayak menjadi klan dewa nomor satu di alam ilahi mendalam pusat, Huchong, seorang murid dao alam mendalam dao, sebenarnya memiliki suan bau yang begitu kuat, dan dapat meniru Fata Morgana Waktu. Semua penggarap di delapan altar menatap Fata Morgana Waktu tanpa berkedip. Beberapa kultifator seperti Huchong yang memiliki suan bau yang kuat, dan beberapa yang memiliki kemampuan luar biasa, tentu saja memiliki keuntungan. Fata Morgana yang dimuntahkan gelombang surga tidak banyak berguna bagi para suci dao. Namun, mereka dapat memahami beberapa hal berguna darinya dan juga sangat berguna bagi murid-murid yang lebih muda. Oleh karena itu, para orang suci dao di titik tertinggi pavilion pengamatan pasang surut semuanya fokus penuh. Bas dengungan-dengungan. Tidak lama kemudian, terdengar sedikit suara mendengung di sekitar banyak pembudidaya, dan lingkaran cahaya menyelimuti para pembudidaya tersebut. Itu membuat para penggarap ini seterang bintang, dan ada tekanan kuat yang menyebar dan berguncang di dalam lingkaran cahaya, memaksa para penggarap di dekatnya untuk mundur. Ini karena ingatan akan Fata Morgana Waktu dari para kultifator tersebut menyebabkan dao besar dan dao surgawi membentuk resonansi yang aneh, yang menyebabkan fenomena seperti itu muncul. Segera. Ada total sembilan altar, dan selain altar milik alam ilahi mendalam selatan, delapan altar lainnya menyala dengan lingkaran cahaya yang menyelaukan. Terutama para penggarap alam dao void yang kuat, lingkaran cahaya mereka jauh lebih besar dan lebih terang daripada yang lain, dan pada saat yang sama, ini menunjukkan bahwa bakat, kemampuan, dan perolehan mereka kali ini jauh melampaui penggarap lainnya. Beberapa kultifator dao mendalam yang kuat, karena mereka memiliki suan bau atau kemampuan yang luar biasa, lingkaran cahaya di sekitar mereka juga sangat mengejutkan, dan perolehan mereka juga sangat mengejutkan. Bas dengungan-dengungan. Sufang menggunakan mata pencongkel langitnya, dan pada saat yang sama, dia menggunakan sutra hati sutra tanpa batas jiuksuan untuk memahami pemandangan di Fata Morgana waktu. Siapa sangka bahwa beberapa gambar mengandung makna mendalam dari dao agung yang menyebabkan sutra tanpa batas jiuksuan berkedip terus-menerus. Beberapa kitab suci adalah kitab suci yang telah dipahami Sufang di masa lalu, sementara beberapa di antaranya masih hanya diketahui sedikit oleh Sufang, dan beberapa di antaranya sangat asing dan sulit dipahami. Adegan dalam Time Raj membuat pemahaman Sufang tentang kitab suci yang tidak banyak dia ketahui atau asing menjadi lebih jelas. Pada saat yang sama, hal ini juga meningkatkan penguasaan Sufang atas sutra tanpa batas jiuksuan. Tidak hanya itu. Bersamaan dengan kerlap-kerlip sutra jiuksuan Wuji, di dalam tubuh Dharma jahat darah, jantung pembunuh ahli ras alien juga ikut berdetak bersamanya, menggetarkan ritme indah jalan surgawi. Hal ini menyebabkan pemahaman Sufang terhadap kitab suci menjadi lebih realistis, dan pada saat yang sama, menyebabkan gambaran Time Raj menjadi lebih jelas. Hal ini juga menghilangkan berbagai macam tekanan yang datang dari pemahaman gambar Time Raj. Sufang merasa bahwa sutra tanpa batas jiuksuan seperti lautan tanpa batas yang dapat menampung semua dao agung. Dan makna mendalam yang terkandung dalam gambar Time Raj ibarat sungai yang menyatu dengan lautan, menyebabkan lautan mendidih dan semakin dalam. Meskipun lingkaran cahaya di sekitar Sufang tidak sebesar para ahli void dao yang kuat seperti yang mulia musim-semi musim gugur dan tuan muda peti mati surgawi, lingkaran cahaya itu sangat dalam, luas, dan jauh lebih terang. Tekanan yang dilepaskannya juga lebih mengejutkan, memaksa para penggarap Gunung Misteri Barat di sekitarnya untuk menjauh darinya. Kepulan-kepulan-kepulan gelombang. Beberapa pembudidaya Gunung Misteri Barat di sekitar Sufang, di bawah tekanan auranya, lingkaran cahaya mereka hancur dengan paksa. Para penggarap Gunung Misteri Barat terkejut dan marah, tetapi mereka juga terkejut dan takut dengan penampilan Sufang. Dia sebenarnya sangat mendominasi dan melanggar hukum. Seorang kultifator Gunung Misteri Barat Parubaya merasakan tekanan Sufang. Melihat pemandangan ini, matanya berkilat marah. Orang ini adalah ahli di puncak alam Void Dao Atas, dan statusnya juga sangat luar biasa. Dia adalah wakil pemimpin puncak dari Puncak Ningcui. Puncak Ningcui adalah tempat latihan kedua setelah puncak utama di Gunung Misteri Barat, dan pemimpin puncaknya juga merupakan ahli Dao Sein. Sebagai wakil pemimpin puncak, kekuatan dan status kultifator Parubaya ini terlihat jelas. Meskipun dia marah pada Sufang, dia tidak menyerang. Kesempatan untuk memahami Time Raj jarang terjadi, dan dia tentu saja tidak akan menyianyiakan energinya untuk hal lain. Waktu Berlalu Gambar Time Raj masih muncul dari gelombang surga, dan pada saat yang sama, banyak harta karun yang keluar. Namun, pada saat ini, semua orang benar-benar fokus menghafal gambar Time Raj, dan sudah kehilangan minat pada harta karun itu. Memahami Fata Morgana Waktu juga merupakan ujian berat bagi tingkat kultifasi seorang kultifator. Jika tingkatan seseorang tidak cukup tinggi, bukan hanya mereka tidak akan bisa melihat makna mendalam di dalamnya, mereka juga akan mendapat serangan balasan. Kepulan, kepulan, kepulan. Beberapa penggarap alam mendalam dao adalah orang pertama yang tidak mampu menanggungnya. Satu demi satu, lingkaran cahaya di sekitar orang-orang hancur. Ada yang mengeluarkan darah dari matanya, dan mereka muntah darah. Bahkan istana dao mereka mulai hancur. Para kultifator yang terluka buru-buru berhenti memahaminya, dan mulai menutup mata untuk beristirahat. Satu jam kemudian, hanya ada sedikit sekali penggarap alam mendalam dao yang bisa terus memahaminya. Hanya kultifator dao mendalam yang kuat seperti Huchong yang mengandalkan Suan Bao dan memiliki kemampuan luar biasa yang masih sulit memahami gambaran itu. Ledakan. Aura Chaos Heaven tidak tiba-tiba berubah. Gambar yang dihasilkan oleh pilar cahaya berkurang lebih dari 10 kali lipat. Adegan budidaya, pertempuran, pemurnian pil, dan pemurnian harta karun dalam gambar, kedalaman dao besar yang terkandung di dalamnya jelas satu tingkat lebih tinggi. Apa yang ditampilkan pada gambar sebelumnya adalah dao rilem-rilem, dan dao void rilem, dan yang ditampilkan sekarang adalah dao sein rilem. Yang paling cermin Suan Bao milik Huchong segera hancur berkeping-keping. Dia juga memuntahkan setegup darah, dan hampir jatuh ke tanah. Auranya langsung menjadi putus asa dan lesu. Time Rage sebenarnya adalah semacam jejak dao surgawi. Jika kultifasi seseorang tidak mencukupi, bahkan Suan Bao yang kuat pun tidak akan bisa mengeluarkan banyak efek juga. Para kultifator dao mendalam lainnya juga mengalami reaksi yang sama seperti Huchong. Bahkan ada beberapa yang istana daonya hancur, dan mereka terluka parah. Bahkan beberapa penggarap dao void biasa tidak punya pilihan selain berhenti memahami Fata Morgana. Kedalaman yang terkandung dalam gambar-gambar itu terlalu tinggi, dan sudah melampaui batas yang dapat mereka tanggung. Pembangkit tenaga listrik yang tersisa, lingkaran cahaya di sekitar mereka juga menjadi lebih besar, melepaskan tekanan agung yang tak tertandingi, memaksa para pembudidaya dao mendalam dan pembangkit tenaga listrik dao void biasa meninggalkan altar satu demi satu. Meskipun para kultifator ini tidak memiliki kualifikasi untuk terus memahaminya, namun secara praktis semuanya memperoleh banyak keuntungan. Melalui gambaran yang mereka ingat, kembali ke budidaya tertutup, alam mereka pasti akan mengalami peningkatan yang signifikan. Di delapan altar, dari seratus ribu penggarap, hanya dua hingga tiga ratus orang yang tersisa untuk terus memahami Fata Morgana. Mereka yang bisa terus bertahan di altar secara alami adalah salah satu pembangkit tenaga listrik dao void paling elit. Di antara mereka, bahkan ada beberapa yang memiliki kemampuan kuat untuk bertarung dengan pembangkit tenaga listrik dao sein. Namun, Su Fang merupakan pengecualian. Basis budidaya yang dia tunjukkan sekarang hanya di alam dao mendalam atas. Hu Lingyi, ahli alam dao void nomor satu di masyarakat Hu, Hu Lingyi, memiliki lingkaran cahaya terbesar di sekelilingnya. Dia pasti akan menjadi orang yang bertahan sampai akhir. Siapa orang itu, yang benar-benar melepaskan enam peti darah untuk memahami time rush. Mengapa itu terlihat persis sama dengan kemampuan peti mati surgawi dao sein yang legendaris. Tidak hanya orang Hu, anak dao dari klan Ye, klan Li, dan lima klan dewa lainnya juga sangat mengejutkan. Mereka pasti akan menjadi orang suci dao yang tak tertandingi di masa depan. Feng Zhou dari wilayah ilahi Chi Tian, Duan Jiren dari wilayah ilahi Hong Tian, yang mulia musim semi dan musim gugur Dong Xuan, dan pembangkit tenaga listrik elit dao void di wilayah ilahi Houtian, wilayah ilahi Yuksuan, wilayah ilahi Xuan Utara, semuanya memiliki potensi untuk menjadi orang suci dao. Para pemimpin puncak dan tetua sisuan yang kuat itu juga luar biasa. Melihat sosok-sosok tak tertandingi itu, para penggarap yang diusir dari altar semuanya terkejut. Teriakan keterkejutan terdengar tak henti-hentinya. Eh, Su Fang masih di altar. Mustahil, bagaimana ini mungkin? Bahkan beberapa ahli alam dao void menengah dan atas dipaksa keluar dari altar. Kualifikasi apa yang dia, seorang ahli alam dao mendalam, harus tetap berada di altar. Mereka yang tinggal di altar sekarang tidak memerlukan kualifikasi apapun, tetapi kemampuan. Su Fang dapat berdiri berdampingan dengan pembangkit tenaga listrik elit dao void lainnya. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan ini. Luar biasa, sangat luar biasa, jenius nomor satu umat manusia. Hanya dalam beberapa ratus ribu tahun, dia benar-benar telah berkembang ke tingkat yang menakjubkan. Ketika orang banyak melihat Su Fang, keterkejutan di hati mereka menjadi sepuluh kali lebih kuat. Ada yang ragu, ada yang tidak percaya, dan bahkan lebih banyak lagi yang berseru kagum. Dong Xuan Wu Hen, Li Zhan, dan para jenius tak tertandingi lainnya yang pernah bersaing dengan Su Fang dalam seleksi surga Jiuxuan tidak punya pilihan selain mengakui tanpa daya bahwa pada tahun-tahun setelah seleksi surga Jiuxuan, Su Fang sekali lagi menantang langit dan bangkit. Saat ini, Su Fang telah meninggalkan mereka jauh di belakang. Tinggi badan Su Fang saat ini sulit untuk dikejar, dan bahkan lebih sulit untuk dilampaui. Terlebih lagi, jarak ini hanya akan bertambah besar dan besar. Pada akhirnya, itu akan menjadi sangat besar sehingga mereka perlu mencarinya. Sementara para penggarap Gunung Sisuan dikejutkan oleh penampilan Su Fang, perasaan di hati mereka bisa dikatakan sangat rumit. Hampir dua jam berlalu, beberapa penggarap yang didorong turun dari altar bergegas ke daerah di mana gelombang surgawi meluap. Mereka pergi untuk merebut harta karun yang dimuntahkan oleh gelombang surgawi. Di altar, beberapa ahli alam Dao Void juga merasa sulit untuk melanjutkan. Beberapa darah merembes keluar dari mata mereka. Beberapa muntah darah dan pingsan. Mereka tidak punya pilihan selain menyerah untuk memahaminya. Pada akhirnya, hanya ada sedikit lebih dari 20 ahli alam Dao Void yang tersisa di delapan altar. Lingkaran cahaya di sekitar Su Fang menjadi semakin terang. Area yang memancar juga menjadi semakin besar. Itu memancar hingga jarak 10 ribu kaki dan masih meluas ke sekitarnya. Pada saat ini, Wakil Ketua Puncak Ningcui, yang paling dekat dengan Su Fang, diganggu oleh Su Fang. Selain itu, dia sudah mencapai batasnya. Sudah sulit baginya untuk terus memahami Time Rage. Jika aku tidak bisa terus memahami Time Rage, jangan pernah memikirkannya. Ekspresi kejam muncul di mata Wakil Guru Puncak Ningcui. Dia melepaskan aura ilahinya. Seiring dengan lingkaran cahaya di sekelilingnya, dia menyapu dan memukul lingkaran cahaya Su Fang dengan kejam. Ledakan. Aura ilahi Wakil Pemimpin Puncak Ningcui yang menghantam lingkaran cahaya Su Fang terasa seperti telur yang menghantam batu. Itu hancur lapis demi lapis. Tidak hanya lingkaran cahaya di sekitar Su Fang yang tetap tidak bergerak, ada juga kekuatan pantulan yang mengejutkan yang membuat Wakil Pemimpin Puncak Ningcui terbang keluar dari altar. Setelah menstabilkan tubuhnya dalam keadaan yang menyedihkan, Wakil Ketua Puncak Ningcui memuntahkan seteguk darah. Tidak hanya auranya yang putus asa, istana daumiliknya juga terguncang. Banyak retakan muncul. Tanpa jutaan tahun budidaya tertutup, akan sangat sulit baginya untuk kembali ke kondisi puncak sebelumnya. 3060. Aura gelombang surga masih bersinar seiring dengan fata morgana waktu, dan kedalaman yang dikandungnya menjadi semakin mendalam. Asteris retakan. Enam peti mati darah di samping peti mati Tuan Muda Tian retak pada saat yang sama, dan tidak tahan lagi. Dia menghela nafas tak berdaya, menyingkirkan peti mati darah, dan duduk bersila di altar untuk memulihkan diri. Kemudian, beberapa ahli rilem daum void atas, dan bahkan beberapa ahli rilem daum void puncak, terluka dan harus menyerah. Namun, perolehan mereka sangat mengejutkan. Sekalipun mereka hanya melihat sekilas fata morgana waktu dan memahami sedikit demi sedikit darinya, manfaat dari pengembangan daum besar mereka di masa depan akan sangat mengejutkan. Oleh karena itu, meskipun para ahli daum void rilem ini merasa disayangkan, mereka semua sangat bersemangat. Perjalanan ini tidak sia-sia, sungguh tidak sia-sia. Ini bernilai pengasingan selama ribuan tahun, hahaha, tetua agung dari wilayah ilahi suan timur, sekte pedang luo siao, tertawa. Setelah menyaksikan adegan para ahli bertarung di Time Merach, memahami jejak esensi daum pedang-daum dari pedang ki, dan memiliki kesempatan untuk menerobos kemacetan, dia secara alami sangat bersemangat. Sayang sekali, jika saya bisa memahaminya pada waktu dupa yang lain, hasil panen saya akan lebih mengejutkan. Penatua agung dari tiga sekte mendalam tertinggi, mata Changsun sehat dan hangat, tetapi pada saat yang sama, dipenuhi dengan penyesalan. Yang mulia musim semi-musim gugur juga terpaksa menghentikan pemahamannya, dan dia juga bersemangat dan menyesal seperti penatua agung Changsun. Saya tidak tahu siapa yang memahami segel tangan ahli ras asing yang memiliki alis panjang itu, saya akan menukarnya dengannya dengan cara apapun. Monster-monster ini, mereka pasti akan menjadi orang suci di masa depan. Eh, tetua agung dari sekte pedang Luo Xiao melihat ke altar lainnya dan berseru. Saat ini, hanya ada kurang dari sepuluh orang yang tersisa di altar, termasuk Hulingyi, Fengzhou, Duanjiren, dan ahli alam Dao Void lainnya. Kemudian, dia melihat sosok Su Fang, dan terkejut, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Yang Mulia musim-semi musim gugur dan penatua agung Changsun memandang Su Fang, dan langsung mengalami keterkejutan yang luar biasa seperti penatua agung dari sekte pedang Luo Xiao. Mereka tidak percaya Su Fang bisa bertahan sampai sekarang. Apakah menurutmu Dao Sein dari sisuan yang mengenakan topeng Su Fang untuk berpartisipasi dalam perburuan harta karun gelombang surga? Saat Santo Dao memasuki jangkauan gelombang surga, gelombang surga akan berada dalam kekacauan. Siapa lagi yang bisa menjadi kultifator sisuan yang bertopeng selain Su Fang? Yang Mulia musim-semi musim gugur dan penatua agung Changsun menggelengkan kepala sebagai penolakan. Tetua agung dari sekolah pedang Luo Xiao tertawa, aku tidak menyangka Su Fang akan tumbuh setinggi ini. Kalian berdua mencoba merebut laba-laba penenunnya saat itu. Sejauh yang aku tahu, bocah nakal itu sangat pendendam. Mari kita lihat apa yang akan kalian berdua lakukan selanjutnya. Bagaimanapun, dia adalah murid tertinggi Dong Suan. Kurasa dia tidak akan melakukan apapun padaku. Paling-paling, aku hanya akan menundukkan kepala kupadanya dan memberikan kompensasi kepadanya dengan sejumlah keuntungan. Penatua agung Changsun tersenyum tak berdaya. Dia bukan anggota pavilion surga mendalam timur. Selain itu, tiga sekte mendalam tertinggi dan Su Fang tidak memiliki dendam biasa. Dia tidak bisa mengambil harta yang kuat untuk menyelesaikannya. Gu Tianqi. Memikirkan Gu Tianqi, mata penatua agung Changsun berbinar. Hubungan Gu Tianqi dengan Su Fang tidaklah biasa. Dia mungkin bisa memanfaatkan hubungan ini. Penatua agung Changsun menghela nafas lega dan memandang Su Fang. Dia merasa seperti berada dalam mimpi. Kultifator kecil yang dapat dengan mudah dibantai olehnya saat itu telah tumbuh ke titik di mana dia, seorang pembangkit tenaga listrik Dong Suan, merasa takut dan bahkan kagum. Kalau dipikir-pikir lagi, sulit dipercaya. Su Fang sebenarnya sudah berada di ujung tanduk. Dia bisa bertahan sampai sekarang karena dia mengolah kitab suci janji Jiuksuan, menguasai enikmatiannya, dan hati pembunuh. Fata Morgana waktu yang muncul sekarang terlalu mengejutkan. Itu telah melampaui batas kemampuannya. Seluruh tubuhnya gemetar. Pupil matanya berubah merah, darah merembes dari sudut mata dan sudut mulutnya. Jika saya bisa bertahan lebih lama, jalur kultifasi saya di masa depan akan lebih lancar dan bahkan lebih tinggi. Su Fang bertahan dengan getir. Bes, 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 bes. Hati daunnya bergetar hebat, cahaya berwarna pelangi berkedip terus-menerus. Hingga saat ini, ia bertahan dengan kemauan kuatnya. Hal ini juga berkat hati dauis tujuh warna facerai yang telah bergabung dengan calcedon tulang gletser sehingga menjadi sangat kokoh, sebanding dengan ahli saint suci yang kuat, meskipun itu masih jauh dari ketinggian hati dauis abadi. Jika tidak, kemauannya akan sulit menahan dampak mengerikan dari Fata Morgana waktu. Buk, buk, buk. Jantung selayar berdetak tanpa henti, mengeluarkan suara kehendak surga yang membantu Su Fang menghilangkan banyak tekanan. Kitab suci janji Jiuksuan juga muncul di istana dauis, seolah-olah menegaskan makna akhir dari Fata Morgana waktu, memungkinkan Su Fang mengingatnya. Meski sulit untuk memahaminya, hal itu membekas di benaknya. Boom, boom, boom. Aura kacau yang meletus dari gelombang surgawi tiba-tiba menjadi sangat mengejutkan, melampaui aura saint suci dan mencapai ketinggian dausu. Hanya ada tiga gambar yang diproyeksikan pada pilar cahaya. Salah satu gambar menunjukkan pertarungan antara dua dausu, sedangkan dua lainnya adalah pemurnian pil dan pemurnian harta karun. Meskipun gambar tersebut tidak menampilkan adegan pertempuran yang menggemparkan dari para kultifator biasa, setiap tatapan dari dua pembangkit tenaga listrik dausu saat mereka bertarung, dan setiap segel tangan selama penyempurnaan pil dan pemurnian harta karun mengandung ritme dauis yang tak terbayangkan dan kedalaman yang tak terbatas. Para kultifator di bawah alam kekosongan ilahi hanya melihat satu kali, dan mereka segera merasakan pikiran mereka bergetar, hati dauis mereka bergetar, dan mereka memuntahkan darah. Ada juga beberapa pembudidaya alam kekosongan ilahi yang tingkat budidayanya terlalu rendah. Mata mereka langsung meledak, dan darah muncrat. Para penggarap alam kekosongan ilahi yang kuat di altar juga terhuyung, dan lingkaran cahaya di sekitar mereka hancur. Mereka berteriak kesakitan, dan pemahaman mereka terganggu. Fata Morgana di puncak Dauzu bukanlah sesuatu yang bahkan para Saint Divine setengah langkah pun bisa melihatnya, apalagi memahaminya. Suara mendesing gelombang. Sesosok menerobos udara. Ini adalah pemuda berjubah putih yang belum genap 30 tahun. Dia memiliki penampilan yang mengesankan, dan jubah putihnya seputih salju. Dia juga memancarkan aura ilahi. Dia adalah Dauzu setengah langkah dengan ketinggian yang sama dengan Suan Zeng. Orang ini adalah penguasa Gunung Misteri Barat. Tanpa diduga, dia juga dikejutkan dengan kemunculan Fata Morgana tersebut, dan tubuh aslinya langsung muncul di sini. Namun, penampilan penguasa tidak menarik perhatian orang lain. Semua penggarap alam kekosongan ilahi di pavilion pengamatan pasang surut melakukan yang terbaik untuk memahami tiga gambar Fata Morgana, sementara penggarap lainnya tertarik dengan sosok di altar milik alam ilahi Misteri Barat. Hanya ada satu orang yang tersisa di sembilan altar. Lingkaran cahaya di sekelilingnya masih ada, dan itu sangat menarik perhatian. Mustahil untuk tidak menarik perhatian orang lain. Su Fang Di sembilan altar, hanya Su Fang yang masih memahami tiga gambaran Fata Morgana di puncak Dauzu. Meskipun tubuhnya gemetar, dan lingkaran cahaya di sekelilingnya berkedip dengan liar, dan sepertinya dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Matanya juga berdarah, tapi dia masih melihat ketiga bayangan Fata Morgana itu. Ini tidak mungkin, bagaimana seorang kultifator alam kekosongan ilahi dapat menahan tekanan dari gambar Fata Morgana. Mungkinkah alam kultifasi Su Fang telah mencapai puncak alam kekosongan ilahi? Hu Lingyi dan para pembudidaya puncak alam kekosongan ilahi lainnya semuanya memandang Su Fang dengan kaget. Para penggarap yang tak terhitung jumlahnya di bawah altar juga terkejut dan terkejut. Bahkan para penggarap yang mencari harta karun di tengah gelombang kekacauan semuanya tercengang. Su Fang juga berada di ujung tanduk. Dao dan makna mendalam yang terkandung dalam tiga gambar Fata Morgana di puncak Dao Zu telah melampaui batas kemampuannya. Percikan Setelah lingkaran cahaya di sekitar Su Fang berkedip dengan cepat, lingkaran itu mulai pecah lapis demi lapis. Darah merembes keluar dari sudut mulutnya, dan auranya juga mulai melemah dengan cepat. Tiba-tiba, bersenandung. Ada suara mendengung di benaknya, seolah-olah itu berasal dari kehampaan yang bergetar dari Dao Surgawi, menyingkirkan lapisan kabut. Ham-ham-ham. Pola dan simbol ilahi yang tak terhitung jumlahnya melintas di istana Dao Su Fang dengan ritme yang aneh, menari seiring dengan suara Dao Surgawi. Tingkat ke-6 Setelah memahami gambaran Fata Morgana yang tak terhitung jumlahnya, terutama makna mendalam dari Dao Besar dalam tiga gambar Fata Morgana terakhir, penanaman Kitab Suci Abadi Jiuksuan oleh Su Fang menerobos belenggu tingkat ke-5 dan melangkah ke tingkat ke-6. Tingkat ke-6 dari Kitab Suci Abadi Jiuksuan berarti bahwa alam kultifasi Su Fang saat ini telah melampaui batas alam kekosongan ilahi, dan dia selangkah lagi dari ketinggian seorang kultifator alam kekosongan ilahi. Yang kurang darinya sekarang adalah akumulasi energi di istana Dao, dan pemahaman yang lebih dalam tentang Kitab Suci tingkat ke-6. Lingkaran cahaya di sekitar Su Fang berhenti pecah, dan tiba-tiba meluas beberapa kali, ukurannya mendekati 10 ribu kaki, hampir menutupi seluruh altar. Tiga pembudidaya alam kekosongan ilahi yang kuat dari domain ilahi mendalam barat di altar langsung terguncang dari altar, dan mereka semua sangat terkejut. Su Fang sama sekali tidak menyadarinya, dan dia menatap ketiga bayangan Fata Morgana itu tanpa berkedip. Dia menggunakan pengurayan derivasi surga, dan menghafalnya dalam pikirannya. Ini berlangsung sekitar setengah jam. Pilar cahaya gelombang kekacauan surgawi tiba-tiba bergetar, dan Suan Gua meredup. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa gelombang kekacauan surgawi kedua akan berhenti meletus, cahaya merah darah melonjak ke langit tempat gelombang kekacauan surgawi meletus. Di dalam cahaya merah darah, ada bola darah seukuran buah kenari. Namun, itu hanya sedikit darah, tetapi memancarkan aura menakutkan yang sebanding dengan Dauzu, dan ada tanda misterius samar yang berkedip di dalam darah. Tetesan darah ini berasal dari seorang kultifator ras asing di puncak Dauzu, dan itu bukanlah Dauzu biasa. Sayang sekali itu hanya setetes darah dari ras asing Dauzu, dan sepertinya mengandung aura kesengsaraan surgawi, dan sebagian besar esensinya telah hilang. Meski begitu, setetes darah ini masih sangat berguna bagi seorang kultifator alam kekosongan ilahi. Itu mungkin seorang kultifator Dauzu ras asing. Ketika dia hendak mengambil langkah legendaris itu, dia dibunuh oleh kesengsaraan surgawi, dan hanya setetes darah ini yang tersisa. Jika kita bisa melihat Fata Morgana dari kultifator ras asing ini ketika dia akan mengambil langkah itu, maka itu akan sangat mengejutkan. Bahkan seorang kultifator Dauzu tertinggi pun akan menjadi gila karenanya. Sekalipun ada Fata Morgana, menurutmu apakah kami berhak memahaminya? Para penggarap alam kekosongan ilahi di puncak pavilion pengamatan pasang surut menghentikan pemahaman mereka dan berseru. Pada saat yang sama, para penggarap alam kekosongan ilahi ini juga secara diam-diam memberi perintah kepada para penggarap dari vaksi masing-masing untuk mendapatkan setetes darah itu dengan segala cara. Oleh karena itu, selain dari para kultifator yang terluka saat memahami gelombang kekacauan surgawi, hampir seratus ribu kultifator dengan liar menyerang ke tempat gelombang kekacauan surgawi meletus. Tiba-tiba gelombang. Dari tempat gelombang kekacauan surgawi meletus, serangkaian suara tidak jelas terdengar. Sepertinya itu semacam mantra, tapi juga terdengar seperti seseorang sedang berbicara omong kosong. Bukan karena mereka tidak dapat mendengarnya dengan jelas, tetapi dengan budidaya banyak kultifator, termasuk kultifator Daozu setengah langkah seperti Suan Zheng dan penguasa Gunung Hitam Barat, mereka tidak memiliki hak untuk mendengarnya.